Tales of Herding God Season 23 Bab 221, Fajra tak terkalahkan Modal Giyok kecil di langit Istri Imperial Preceptor menatap langit Itu nama yang sangat indah Jade Capital, ibu kota yang terbuat dari batu Giyok, kota tempat para abadi hidup Itu tidak berbau asap atau api serta tidak ada atmosfer dunia fana Suatu kali, Wanderer Zen berjalan keluar dari Kapitel Giyok kecil yang misterius ini untuk menghentikanku Tapi sayangnya dia gagal Pandangan Eternal Peace Imperial Preceptor masih menyimpan beberapa pertanyaan yang belum terjawab Sebelum dia meninggal, dia memberitahuku bahwa aku harus pergi ke Little Jade Capital Dan akan ada hal-hal di sana yang dapat mengubah pikiranku Dan sekarang, aku di sini Di depan mereka, surga indah yang tampaknya berasal dari dongeng muncul samar-samar di kabut Kapal Hartakinmu berhenti di Preceptor Ven Dia membawa hulinger keluar dan membeli beberapa barang tahun baru, mengisi seluruh kapal Preceptor Ven masih dianggap damai Hakim di sana mengumpulkan para praktisi seni surgawi untuk membuat semua jenis senjata roh sebelum naik kapal terbang untuk menyimpan awan di langit Di beberapa daerah sudah ada sinar matahari, dan salju mulai mencair, namun, semuanya tampak lebih dingin Preceptor Ven menghasilkan banyak alkohol kuat, jadi orang-orang biasanya meminumnya untuk melawan hawa dingin Meskipun sangat dingin, ada banyak penduduk desa yang akan naik gunung untuk menebang pohon agar tetap hangat dengan kayu bakar Selain itu, ada inflasi harga dan barang-barang jauh lebih mahal daripada sebelumnya Kinmu kaya, jadi dia tidak merasakan perbedaan, tetapi hulinger melakukan beberapa perhitungan dan mengatakan kepadanya Tuan muda, harga telah berlipat ganda Kinmu sedikit terkejut dan berkata, ini lebih cepat dari yang saya kira Menstabilkan harga barang adalah pekerjaan menteri pendapatan, itu bukan masalah kita Selama awan gelap tersebar dan pengadilan kekaisaran mengirimkan bantuan bencana, ada seharusnya tidak ada banyak masalah di utara Aku hanya takut bahwa akan ada orang yang membuat masalah dengan sengaja Mereka tidak membeli cukup barang tahun baru di Preceptor Ven, jadi kapal harta itu berhenti lagi di Preceptor Lai Barang-barang di sini juga telah meningkat beberapa kali, dan ada cukup banyak pedagang yang mulai menimbun cukup banyak stok Menunggu harga lebih besar sebelum menjualnya dan menghasilkan keuntungan besar Hakim Preceptor Lai sudah mulai berurusan dengan para pedagang ini, menggunakan hukuman berat di masa-masa sulit ini Sebagian besar pedagang yang sengaja menimbun stok mereka diseret untuk dieksekusi Setelah 2-3 hari, kapal harta Kinmu mencapai Jing Prefecture, yang tidak jauh dari reruntuhan besar Itu sekitar 10 ribu mil jauhnya dan di belakang cukup banyak awan gelap, yang seperti selembar kertas putih yang memiliki banyak lubang yang terpotong darinya Sinar matahari menyinari lubang-lubang ini Tempat ini jauh lebih jauh, sehingga memiliki lebih banyak tanah dan lebih sedikit orang Inilah mengapa kekacauan mulai terjadi ketika bandit gunung mulai muncul untuk merampok keluarga besar Banyak orang miskin terlihat beku sampai mati di jalan ketika mereka berbaring di sebelah lubang api yang sudah padam Ada juga beberapa pelarian yang menarik keluarga mereka di dunia es dan salju ini Mereka berkerumun erat satu sama lain ketika mereka melangkah di sungai yang beku dan menuju ke selatan dengan harapan menemukan kehangatan Orang tidak mengatakan apa-apa ketika seseorang akan mundur dari waktu ke waktu Orang-orang ini akan berjongkok untuk mengumpulkan sedikit kehangatan Tetapi begitu mereka berjongkok, mereka tidak akan pernah bangun lagi Tempat-tempat di mana air sungai menumpuk telah berubah menjadi gunung es besar yang mengeluarkan suara berderit dari waktu ke waktu Potongan besar es kemudian akan meluncur keluar dari tubuh, yang tampak sangat menakutkan Kinmu melihat bahwa ada orang-orang muda yang mahir dalam mantra di antara para pelarian yang merawat para migran Dia menghentikan kapalnya di permukaan beku dan membuat beberapa pertanyaan Orang-orang muda ini adalah murid dari Chult Iblis Surgawi Katakan pada mereka untuk berhenti mencari iklim yang lebih hangat, di mana-mana beku, kata Kinmu Mereka tidak akan mendengarkan Salah satu murid Heavenly Devil Chult melepas topeng wajah yang membela wajahnya dari dingin dan mengungkapkan wajahnya yang merah gelap Dia kemudian memberi tahu Tuan Kultus Muda mereka di bawah desingan angin dingin Begitu orang-orang ini berhenti, mereka tidak akan memiliki harapan lagi Jika mereka terus berjalan, masih ada harapan di hati mereka bahwa mereka dapat menemukan tempat yang hangat Kinmu tertegun Dia mengambil beberapa barang tahun baru yang bisa menghangatkan orang dan menyerahkannya kepada murid-murid pemuja setan surgawi Ini agar mereka membagikannya kepada orang-orang yang bermasalah Dengan seluruh kekaisaran di es dan salju, Iblis dan monster juga akan keluar untuk mencari makanan, kalian harus ekstra hati-hati Dia tidak tinggal lama di Prefektur Jing Kapal hartanya naik ke langit dan menuju ke Great Ruins Musim dingin di Eternal Peace Empire luar biasa dingin, dan dengan berlalunya waktu, itu menjadi semakin dingin Segera, banyak es menggantung di kapal harta karun, dan kecepatannya menurun dengan margin besar Sementara penipisan batu obat tumbuh lebih besar dan lebih besar Setiap beberapa ribu mil, Kinmu harus menghentikan kapal dan menjatuhkan es Hanya dengan begitu kecepatan kapal bisa meningkat sekali lagi Hulinger berdiri di samping tungkupil dan mengirim batu obat ke dalamnya dari waktu ke waktu Kinmu mempertahankan arah kapal harta karun yang terbang sangat rendah Dia mengubah ki vitalnya menjadi vermilion bert vital ki untuk mengelilingi tubuhnya dengan nyala api untuk mencegah dirinya membeku Semakin jauh ke barat dia pergi, semakin sepi itu Semakin sepi itu, semakin banyak pelarian di sana, dan semakin banyak orang yang mati beku di jalan Selain itu, tempat-tempat terpencil memiliki lebih sedikit praktisi seni surgawi, jadi ada lebih banyak tempat tanpa matahari Tempat-tempat ini masih ditutupi oleh awan gelap tebal yang membuat cuaca semakin dingin Kekuatan bencana salju ini jauh lebih besar dari yang diperkirakan Kinmu Jumlah orang yang meninggal juga melampaui perkiraannya, dan hawa dingin hanya menjadi lebih kuat Tiba-tiba, nyala api keluar dari langit ketika seekor ular besar merayap keluar dari awan dan memuntahkan api kemana-mana untuk memaksa kembali udara dingin Aura setan mengalir keluar dari ular besar itu ketika meluncur keluar dari awan Hati Kinmu melompat, dan dia segera mendorong kapal harta karun untuk naik, mengemudi ke awan Ular besar itu melihat kesekeliling dengan seorang lelaki tampan yang genit berdiri di atas kepalanya Pria ini kemudian berkata dengan ragu, saya telah melihat dengan jelas kapal bocah itu sekarang, jadi mengapa kapal itu lenyap? Saudari Kiyu, lepaskan serangga Serangga yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, mengungkapkan seorang wanita berdiri di atas awan serangga Dengan rentangan jarinya, serangga bisa terlihat terbang ke segala arah dan menerobos ke dalam awan Kapal harta karun Kinmu bola balik melalui awan ketika tiba-tiba berhadapan dengan serangga emas Ketika serangga itu melihat kapal, ia juga kaget dan segera berhenti Kinmu menusuk dengan jarinya, dan kivitalnya berubah menjadi pedangki dan mengeluarkan denting ketika dia menusuk tubuh serangga Namun, serangga ini sebenarnya tidak mati tetapi malah menjadi lebih besar, menjadi hampir 3 meter, mencicit saat menerkamnya Kivital Kinmu tenggelam ke dalam karung taoti, dan junior protektor swot terbang dengan jagoan, mengiris serangga besar menjadi dua Pada saat ini, sebuah tawa mencapainya Jadi guru pemujaan dewa pemuja surgawi ada di sini Kinmu memandang ke arah sumber suara dan melihat awan di belakangnya memerah Dia segera tahu itu buruk dan berteriak, linger, nyalakan ketiga tungku pil secara maksimal Ledakan Api besar meledak dan menyapu awan, menyerang haluan kapal harta karun Kinmu segera meraih helm kapal sehingga dia tidak akan terlempar Kapal harta karun bergoyang dan hampir jatuh dari langit dari seni surgawi ini Binatang buas perunggu di bawah kapal memuntahkan kekuatan maksimalnya yang meningkatkan kecepatan terbang Dalam waktu beberapa saat, mereka terbang keluar dari awan dan masuk ke udara segar Sangat dingin Angin dingin menghujani wajah Kinmu, dan dia menggigil kedinginan Vermillion Bert Vitalki di sekujur tubuhnya didinginkan, dan es segera menutupi wajah dan tangannya Ledakan besar terdengar saat kapal harta karun melampaui kecepatan suara Hulinger mematikan tungku pil di bagian bawah kapal, dan nyala api keluar dari mulut binatang buas perunggu menjadi lebih pendek Dia berkata, Tuan muda, kita tidak memiliki banyak batu obat yang tersisa Kinmu melihat ke belakang dan melihat api keluar dari awan Seekor ular besar terbang keluar, setelah mengikuti segerombolan serangga emas cemerlang yang bergegas ke sini Namun, kecepatan mereka jauh lebih lambat daripada kapal harta karun Meskipun kecepatan kapal harta karun melambat, mereka masih bisa melupakan untuk mengejar ketinggalan Kinmu tenang dan menggunakan kivitalnya untuk membungkus kapal sebelum memasuki ruang tunggu Berapa banyak batu obat yang tersisa? Hulinger masih sibuk menuangkan batu obat ke dalam tungku pil dan hanya bisa mencibir padanya Kinmu menoleh dan sedikit mengernyit Dia melihat bahwa hampir semua keranjang itu kosong, selain satu setengah Batu-batu obat yang digunakan untuk kapal terbang ke Kaisaran Perdamaian Abadi Semuanya disiapkan khusus dan dibungkus dengan kertas kraf Mereka hanya perlu membuang paket demi paket, dan mereka akan mampu mempertahankan penerbangan kapal terbang Mereka telah membeli lebih dari selusin keranjang batu obat yang seharusnya cukup bagi mereka untuk terbang keruntuhan besar Namun karena mereka terus berhenti dalam perjalanan untuk melelehkan es, stok mereka telah habis Hulinger berkata, cuacanya terlalu dingin Jika kita mendorong kekuatan tungku pil hingga maksimum, kurasa kita tidak akan bisa mencapai reruntuhan besar Pada saat ini, getaran keras datang dari kapal harta karun, dan Kinmu segera berjalan keluar dari palka Saat dia menjulurkan kepalanya, dia segera menutup pintu ruang tunggu Denting, denting, denting Serangkaian serangan terkonsentrasi terdengar ketika lebih dari selusin pedang terbang menusuk ke pegangan kapal Kinmu mendorong membuka pegangan kapal dan melihat pelet pedang di langit berputar Dek dan palka kapal dipenuhi dengan pedang terbang yang bergetar ketika mereka mencoba menarik diri untuk kembali ke pelet pedang Bentuk pedang retas Kinmu mengangkat tangannya dan mengotong Junior Protector Swat merosot, membelah pelet pedang Meledak, dan seratus pedang terbang jatuh dari langit Pedang luar biasa Sebuah suara berkata, dan Kinmu memandang ke arah sumbernya hanya untuk melihat seorang sarjana berlari ke arah mereka melalui langit 10 ribu kaki di atas mereka Kecepatannya bisa membuat mata siapapun terbuka lebar Sekte Dewa Pemuja Setan Surgawi Kin, identitasmu terungkap dan kamu memiliki jalan begelombang di depanmu Sarjana muda itu melompat maju seolah-olah dia terbang dan seni surgawi akan meledak di belakangnya dari waktu ke waktu, mendorongnya ke depan lagi dan lagi Suaranya terdengar stabil saat dia tersenyum Ada banyak teman dao yang menunggumu di depan Tatapan Kinmu berkedip, dan dia mengulurkan tangannya Junior Protector Sword menyapu dengan cahaya dingin menuju sarjana muda Orang ini memiliki lengan longgar yang dia gunakan untuk menyambut pedang pelindung junior Namun, ketika lengan bajunya ditusuk oleh cahaya pedang, dia tidak bisa menahan diri untuk takjub Dia segera menjentikkan jari-jarinya, dan seni surgawi lainnya meledak dari ujung jarinya Berubah menjadi banyak burung pipit yang membawa api dan bertabrakan dengan Junior Protector Sword Jari pedang Kinmu berputar dan berubah menjadi spiral sword form, merobek-robek semua burung pipit dan mengubah Junior Protector Sword merah cerah dari panas Namun, pedang itu terus berputar dan bergerak di sekitar cendikiawan muda itu, sampai dia dibiarkan telanjang, tanpa pakaian yang tersisa Keterampilan pedang yang luar biasa Sarjana muda itu segera berhenti dan menjauhkan diri dari kapal harta karun Kinmu merasa bahwa rentang di mana dia bisa mengendalikan utas vitalkinya telah mencapai maksimum, jadi dia mengeluarkan sarung pedang dan mengguncang angin Sarung pedang berubah menjadi naga ikan dan Junior Protector Sword datang terbang kembali seperti bintang jatuh, ditelan oleh naga ikan Amitabha Sebuah nama Buddha datang dari langit, dan Kinmu buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihatnya, berhadapan muka dengan sinar matahari yang menyelaukan Di antara sinar matahari yang menyala-nyala, dia samar-samar bisa melihat Buddha besar yang bersinar dengan warna emas cemerlang Itu turun dari langit langsung menuju kapal harta karun Kivital Kinmu meledak dan Junior Protector Sword terbang sekali lagi, berubah menjadi formulir pedang bor untuk menusuk Buddha besar turun dari langit Fajra tak terkalahkan Teriakan datang dari udara, dan Kinmu langsung merasakan gerakan formulir pedang bor menjadi sangat lambat Tekanan besar turun pada dirinya dan melakukan perjalanan melalui tubuhnya dan ke kapal harta karun Tulang-tulang di tubuh Kinmu berderit karena mencoba menahan tekanan, dan kapal harta karun juga mengeluarkan suara berderit serta tenggelam Bab 222, melingkari dan memusnahkan guru pemuja setan surgawi Biksu ini ahli Kinmu mendengus dan tubuhnya bergetar saat dia berubah menjadi bentuk Mars Sovereign yang memiliki kepala banteng dan berdiri di atas dua naga Overload body tree elixir teknik beredar menurut Mars Fire Markis True Technique, dan Kivitalnya meningkat secara eksponensial untuk melawan tekanan dari atas Mata banteng ketiga di jantung alisnya terbuka dan menembakkan seberkas api ke atas Mendengus datang dari atas saat matahari besar di belakang kepala Buddha besar itu tertembus sinar dan hancur Buddha besar itu menghilang dan berubah menjadi seorang biksu muda Tekanan pada Kinmu berkurang banyak, dan api yang berkobar di sekitar tubuhnya dengan cepat mengalir ke seluruh kapal untuk melelekan es di atasnya Kecepatan kapal harta karun meningkat secara eksponensial saat memasuki lapisan awan dan terus maju Di udara, beku yang tinggi dan koko itu memegangi seorang beku sembilan cincin sambil berdiri dengan satu kaki Darah menetes dari kaki lainnya saat dia melihat sekeliling Dia telah mengeksekusi teknik facra unbitable sebelumnya untuk mengambil kepala formulir pedang Kinmu dan kaki yang telah memblokir langkah pedang pemuda itu hancur Teknik facra unbitable tidak mampu memblokir formulir pedang bor sepenuhnya Kinmu kemudian berubah menjadi bentuk Mars Sovereign yang berhasil menghancurkan Buddha di mana ia telah berubah dengan menggunakan teknik facra unbitable, memaksanya untuk tidak punya pilihan selain mundur Di sana, mata beku yang tinggi dan kokoh menyala, dan dia mengerahkan kekuatannya untuk berlari di awan Setiap kali dia melangkah maju, lotus putih akan muncul di bawah kakinya Mereka kemudian akan memiliki pijakan, yang memungkinkannya meledak dengan kekuatan yang lebih besar Di antara lautan awan, kapal harta itu terlihat samar Kinmu melihat ke belakang dan melihat biksu itu mengejar dengan cepat, kecepatannya tidak lambat dengan cara apapun Orang-orang yang menyergapnya semuanya ahli Tidak perlu berbicara tentang Long Jiaonan dan wanita dengan nama keluarga Kiyu, karena mereka berdua adalah praktisi seni surgawi dari Seven Stars Realm Sarjana itu sebelumnya dan biarawan muda ini juga bukan orang biasa Sarjana itu memiliki pelet pedangnya dihancurkan oleh Kinmu, namun tanpa senjata roh, dia masih bisa menerima serangan dari Junior Protector Sword dengan tangan kosong Meskipun pakaiannya terkoyak-koyak, dia tidak terluka sama sekali Junior Protector Sword adalah pedang dari pejabat peringkat pertama dari pengadilan Kekaisaran Meskipun Kinmu tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya, pedang itu masih sangat tajam Untuk sarjana itu untuk dapat melindungi tubuhnya, dia tentu sangat kuat Beku yang tinggi dan kokoh ini juga sangat kuat Orang bisa melihat betapa kuatnya dia telah melatih tubuhnya ketika dia bisa mengambil kepala formulir pedang Kinmu dan hanya mengalami pukulan satu kaki Jika Kinmu tidak menyadari bahwa matahari di belakang kepalanya adalah titik penting dari teknik Fajra Unbeatable, kapal harta karun mungkin akan jatuh ke tanah di bawah tekanan Meskipun dua orang ini bukan ahli dari Seven Stars Realm, mereka berada di puncak Six Direction Realm Kaki Biksu itu mungkin terluka, tetapi kecepatannya masih sangat cepat Dia tampaknya perlahan-lahan mengejar kapal harta karun itu Linger, tingkatkan kecepatan Hulinger mendengar perintah Kinmu, dan kecepatan kapal harta secara bertahap meningkat, menjauhkan mereka dari biarawan Ketika Beku itu melihat kapal harta itu semakin jauh, dia berhenti mengejar dan berseru dengan kagum, sungguh kapal yang cepat Kinmu melihat situasi dan hatinya tenggelam Beku dan cendikiawan itu sama-sama berhenti mengejarnya yang berarti bahwa mereka yakin bahwa dia pasti tidak akan dapat melarikan diri dari serangan mereka Ini memberitahunya satu hal, ada lebih banyak ahli di depannya Kapal harta karun berlayar ke depan sejenak sebelum melambat lagi Tidak ada banyak batu obat yang tersisa, jadi jika tunggu pil terus menyala dengan kekuatan penuh, batu obat akan sia-sia dan kapal tidak akan bertahan sampai reruntuhan besar Selama kita terbang keluar dari daerah yang tertutup awan, kita akan berada di wilayah reruntuhan besar Pada saat itu, kita tidak akan jauh dari desa, itu akan hanya sedikit lebih dari seribu mil jauhnya Kinmu membubarkan bentuk Mars Soverein dan datang ke haluan kapal untuk melihatnya Dia masih tidak bisa melihat akhir dari lautan awan ini Kecepatan kapal harta sekarang masih sangat cepat, tetapi udara dingin yang membombardir wajahnya masih bisa ditanggung Pada saat ini, dia melihat pemandangan aneh di atas lautan awan yang tak tertandingi Sekitar selusin mildarinya, lampu warna-warni berputar terus-menerus, bersinar ke segala arah Saat kapal harta karun semakin dekat, Kinmu melihat bahwa sumber lampu ini adalah pilar es Itu seperti pedang es yang besar, dan ketika sinar matahari menyinari mereka Lampu warna-warni akan dibiaskan, membuat mereka terlihat mempesona di lautan awan Setiap pedang es itu sangat tebal dan hanya bisa dipeluk oleh lebih dari selusin orang Jika ini digunakan sebagai pedang, satu-satunya yang bisa menggunakannya adalah raksasa yang sangat besar Pedang es tampaknya tumbuh dari lautan awan, tetapi yang aneh adalah Mereka berputar tegak, membiaskan semua jenis lampu dari sinar matahari Dengan demikian terbukti bahwa pedang ini tidak terbentuk secara alami Ekspresi Kinmu sedikit berubah, dan dia mengarahkan keras ke kanan Kapal terbang yang dibangun dari logam miring sedemikian rupa sehingga de hampir vertikal ke lautan awan Kapal itu meluncur pada busur yang mencengangkan dan berlayar melewati pilar-pilar es Linger, tungku pil untuk kekuatan penuh Kinmu berteriak, dan gerutuan hulinger datang dari palka kapal Tuan muda, kamu terus ingin aku menyalakan kekuatan penuh Tetapi jika kita terus seperti ini, kita benar-benar tidak akan bisa kembali ke eruntuhan besar Sebenarnya tidak banyak batu obat yang tersisa Kinmu mengabaikan omelannya dan memutar setir kembali untuk membiarkan kapal harta itu mendapatkan kembali keseimbangannya Di sebelah kirinya, pedang es besar tiba-tiba bergerak Itu tampak seperti raksasa dengan beberapa tangan yang tiba-tiba menarik mereka semua Pedang es besar mengiris di udara dan mengeluarkan peluit keras saat mereka menebas ke arah kapal Kecepatan kapal harta tiba-tiba meningkat, dan Kinmu mengendalikannya untuk menghindari pedang es yang menebas Dia melihat ke belakang dengan tergesa-gesa dan melihat seorang wanita dengan gaun biru berdiri di antara pedang es yang besar Dia sangat cantik tetapi memiliki tampilan dingin sedingin es ketika dia berjalan di antara pedang es Kivitalnya berwarna biru air Dia telah menggunakan kivitalnya untuk berubah menjadi lebih dari selusin lengan yang terus-menerus melakukan gerakan menusuk Pedang es besar kemudian akan mengikuti dan melakukan gerakan yang sesuai Untungnya, dia tidak bisa mengejarku Sama seperti Kinmu memikirkan ini, kecepatan wanita dalam gaun biru itu tiba-tiba meningkat saat dia berlari melewati awan Saat dia berlari dengan panik, lengannya terus menggapai-gapai, dan Kinmu tertegun sejenak Tiba-tiba, ledakan besar datang dari dasar kapal, dan itu bergetar hebat ketika jatuh di langit, hampir membuatnya terlempar Kinmu meraih ke helm kapal untuk hidup tersayang, dan ketika kapal harta karun akhirnya berhenti Dia melihat pedang es terbentuk di sekitar ketika mereka muncul dari permukaan awan Kapal harta karun itu bertabrakan dengan salah satu pedang es sebelumnya Meskipun pedang es itu telah hancur berkeping-keping, kapal harta karun itu juga rusak parah Kemampuan wanita ini sangat tinggi dan bahkan lebih besar dari rahib sebelumnya Kecepatannya juga sangat cepat Kinmu mengendalikan kapal harta karun untuk menghindari pedang es, tetapi dengan lebih banyak dari mereka tumbuh dari lautan awan, menghindarinya menjadi tantangan Kinmu berteriak dengan marah, di mana Raja Iblis Dutian Kamu memanggilku untuk apa? Dari palka kapal, Raja Iblis Dutian berjalan dengan malas dengan pandangan Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan membantumu Kinmu melihatnya seperti ini dan melampiaskan kemarahannya padanya Apakah kamu ingin berlutut dan menjilat jari kakiku lagi? Jika tidak, kamu lebih baik datang dan membantu Kamu pikir aku takut padamu? Raja Iblis Dutian mencibir, tapi dia masih berjalan Lagipula, aku penguasa Dutian, jika kamu ingin aku menyelamatkanmu, sebaiknya kamu katakan Fena muncul di dahikinmu Silahkan Iblis Dutian senang dan tersenyum Akan juga datang hari ketika kamu akan menurunkan kepalamu kepadaku Dia melihat bahwa Kinmu hendak meledak dan segera menyembunyikan senyumnya Bahasa Iblis bergema dari mulutnya, tumbuh semakin mendesak Raja Iblis delapan tangan dan empat berwajah ini mengangkat tangannya tinggi-tinggi di udara Dan sebuah cermin hitam muncul di langit di atas kapal terbang Pilar cahaya hitam tebal turun dari cermin hitam dan menuju lautan awan Itu tampak seperti baskom berisi air yang dituangkan tinta ke dalamnya Kabut hitam menyapu ke segala arah, dan dalam sekejap mata, asap hitam menutupi radius lebih dari belasan mil Itu bahkan menutupi wanita itu dengan gaun biru Dalam asap hitam, wanita itu mendengus dan merasakan hatinya menjadi tidak teratur Semua jenis pikiran yang tidak murni mengalir keluar dari hatinya Dan bahkan hati daun yang jernih tidak bisa menahannya dan menjadi rusak Rahasia kebenciannya berpisah, pedang surgawi memisahkan gairah dan kebencian dari emosinya Sambil menekan semua jenis pikiran yang tidak murni di hatinya Hanya dengan begitu hati daunnya dapat menyatu dengan hati pedang, transparan dan murni Sekarang jantung pedangnya terkontaminasi oleh tinta, dan Iblis di hatinya bertindak Mengisi hatinya dengan segala macam keinginan Sayang sekali Jika aku punya cukup waktu, aku bisa melatih gunung es ini seperti wanita Untuk menjilat jari kakiku hanya dalam waktu setengah hari Raja Iblis Dutian menghela nafas Suara Buddha datang dari kabut iblis ketika beku yang tinggi dan kokoh itu tiba Dia menggunakan staff biksunya yang memiliki sembilan cincin tanpa penjelasan Cahaya meledak dari staff dan bersinar ke segala arah Membelah kabut iblis dan mengusirnya Ketika beku itu mengusir kabut setan, dia tiba-tiba menemukan sesosok tubuh panas jatuh ke dalam pelukannya Dan jantung budisnya hampir jatuh berantakan Orang yang telah jatuh ke pelukannya tidak lain adalah wanita dingin dari Passion Parting Palace Pada saat ini, pakaiannya setengah terbuka dan dia hampir telanjang Biksu itu segera mendorongnya dan berteriak Saudari senior Yu, kamu telah jatuh ke dalam mantra jalan setan Apakah kamu tidak akan bangun? Wanita dengan gaun biru itu, Yue, berteriak keras-keras dengan suara buddhanya dan iblis di hatinya tersebar Dia langsung kembali ke akal sehatnya, dan wajahnya menjadi merah padam Dia segera menutupi dirinya dan berkata Aku malu, aku jatuh di bawah mantra jalan setan dan membiarkan mereka melarikan diri Kultus iblis surgawi Tuan Kinmu secara alami mahir dalam mantra dari jalan setan Untuk menyihir hati orang dan merusak kultifasi mereka Biksu muda itu menggigilkan tongkatnya, dan cincin emas itu berayun, membantunya menekan iblisnya Namun, dengan biksu kecil ini di sini, dia tidak bisa berlebihan Yue menggelengkan kepalanya Kapalnya terlalu cepat, tidak akan mudah untuk mengejarnya jika dia lolos Tidak perlu khawatir, saudari senior Yu Dia tidak bisa melarikan diri Di belakang mereka, cendikiawan muda itu menyusul dan berkata Murid guru miskin logika sekte miskin, Sarjana Lan Yu menyapa kakak senior Banci dan kakak senior Yu Bukan hanya kita yang memburu guru pemuja setan surgawi ini Hampir semua orang dengan kedudukan yang sama dengan kita telah bergerak Mereka telah memasang jaring yang tak terhindarkan, sehingga dia tidak akan bisa melarikan diri Biksu Banci hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat segerombolan serangga melonjak Di antara mereka ada ular merah besar yang mengendalikan gas iblis dan merayap Kecepatannya sangat cepat, sehingga akan mencapai mereka dalam waktu singkat Ini suster senior Qi Yue dari Triwonder Castle dan tuan muda Long Jaonan dari sekte Ridernaga Cendikiawan Lan Yu memandang dan berkata, watak Long Jaonan aneh dan jahat Dia menyukai pria dan mengejar saya sekitar setengah hari ketika dia melihat bahwa aku tampan Jangan sampai kita bertemu dengannya Pada saat ini, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya bersilangan di awan jauh, tampak sangat mempesona Mata Biksu Banci bersinar, dan dia berkata, aku ingin tahu ahli pedang mana yang telah mencegat guru pemuja iblis surgawi, mari kita bergegas Semua orang langsung setuju, siap keluar, ketika mereka melihat seseorang melompat di atas awan seperti keras saat dia mengejar kapal harta karun itu Ahli duke AP Swatsek, pendekar pedang muda Yuan San Lan Yu mengenali orang itu dan segera berteriak, kakak senior Yuan San, mustahil bagi guru pemuja setan surgawi untuk melarikan diri Jadi mengapa kita tidak melingkari dan memusnahkannya bersama-sama Yuan San berhenti mengikuti jejaknya dan menunggu mereka menyusul Ada pedang harta karun di tangan guru pemuja iblis surgawi, jadi pelet pedangku dihancurkan olehnya Kapalnya juga aneh, itu tidak terbuat dari kayu tetapi logam Aku menikamnya dengan ribuan pedang namun aku masih tidak bisa untuk menghancurkannya Itu terbuat dari besi hitam, kata Yue Ketika itu bertabrakan dengan pedang es membelah kebencian, itu tidak hancur, tetapi pedang pembuang kebencian memecah sebagai gantinya Kapal besi yang terbang di langit Semua orang saling memandang dengan cemas Bagaimana kapal yang begitu berat itu terbang Lan Yu melihat ke belakang, dan ekspresinya sedikit berubah Long Jiaonan ada di sini, mari kita pergi dengan cepat Bab 223, jalan menuju kematian Kin Mu mengguncang Yuan San dari jejaknya dan segera memeriksa sekelilingnya Ribuan lubang telah dibuka di kapal harta karunnya oleh pedang terbang, dan itu bocor udara di semua tempat Yuan San dari duke AP Swatsek gesit, dan gerakan serta serangannya semua sangat gesit Keterampilan pedangnya juga tajam secara tidak normal, tetapi untungnya, tubuh kapal itu terbuat dari besi hitam Jadi itu cukup kokoh dan berhasil menahan serangan ahli keterampilan pedang ini Namun, karena udara mulai bocor melalui cengkeraman kapal, itu melambat Selanjutnya, haluan kapal bertabrakan dengan pedang es besar yang menciptakan celah besar Ketika terbang ke depan dengan kekuatan penuh, angin berhembus ke tubuh kapal yang melambatkannya Jika aku bisa berhenti, aku bisa memperbaikinya dalam setengah hari, tetapi orang-orang ini tidak akan memberiku setengah hari Untungnya kita tidak jauh dari Great Ruins sekarang Sama seperti Kin Mu memikirkan ini, suara hulingar datang dari bawah Tuan muda, kepala binatang perunggu di bawah kapal telah terputus, apakah ini penting? Kin Mu sedikit terpana dan berkata, itu tidak penting, pendaratan hanya akan sedikit begelombang Kerubah kecil itu menjulurkan kepalanya dari palka kapal dan bertanya dengan mata berbinar, bagaimana begelombang? Kin Mu bertanya bingung, apa yang kamu minta ini? Kami kehabisan batu obat, katanya keras dan jelas Tuan muda tidak memperhatikan Kapal kita secara bertahap turun, jadi kita akan segera jatuh dari langit Meskipun kapal harta itu masih terbang ke depan, Kin Mu sekarang melihatnya mulai turun ke lautan awan Dia segera memutuskan, ngelingar, bangun babi itu, sudah waktunya baginya untuk berkontribusi Raja Iblis Dutian menjadi marah Raskal, siapa yang kamu panggil babi? Aku sudah jelas berkontribusi Hulinger memutar matanya ke arahnya Kami tidak berbicara tentang kamu, tetapi lihat kamu mengakui kamu babi Tuan muda berbicara tentang Fatty Dragon Fatty Dragon, bangun, berhenti tidur Kapal itu jatuh dan Tuan muda mengatakan itu akan menjadi sedikit begelombang Naga Kilin perlahan bangkit dan merangkak keluar dari pegangan perlahan Perutnya terseret ke lantai, dan dia mengerutu Kamu masih memanggilku naga besar beberapa hari terakhir Bisakah dia terbang? Kin Mu sedikit khawatir Dia dengan cepat memeriksa semua barang tahun baru di palka kapal dan menyimpannya di dalam karung Tautinya Dia kemudian meraih Dutian Devil King, berpikir untuk memasukkannya juga Namun mulut karung Tauti tidak cukup besar, jadi dia hanya bisa muat di kaki Kin Mu sedang berpikir untuk membongkar tubuh Dewa Iblis ini Tetapi Raja Iblis Dutian berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Jangan membongkar aku, kesadaranku sekarang berada di dalam tubuh ini Dan jika kamu membukanya, kesadaranku akan dibongkar juga Apakah kamu tidak tahu bagaimana menggunakan karung ini? Gunakan kivitalmu untuk menerangi mulut Tauti Mata Kin Mu cerah, dan kivitalnya mengalir keluar dan menerangi tanda Tauti di karung Tiba-tiba, pembukaan karung Tauti menjadi lebih besar dan berubah menjadi mulut besar Tauti Mulutnya memiliki radius 20 meter dan bisa menelan seluruh Raja Iblis Dutian Ini memang lebih mudah digunakan Kin Mu terkejut dan senang Dia mengikat karung itu ke pinggangnya dan melompat ke punggung Naga Kilin dengan Hulinger sebelum berteriak Tinggalkan kapal, ayo pergi Awan api tumbuh di bawah kaki Naga Kilin, dan dia bangkit dari kapal, yang tenggelam ke awan dan mulai jatuh Naga Kilin berkata dengan sederhana Master Kultus, Sister Linger, apakah kalian semakin gemuk, jauh lebih sulit untuk terbang daripada sebelumnya? Yang gemuk adalah kamu, kata rubah kecil itu dengan marah Lihatlah betapa gemuknya kamu Para penatua di keluarga Tuan Muda sangat galak Jika kamu terus menjadi begitu gemuk, kamu akan dibantai untuk tahun baru Ketika dia mengatakan itu, kapal harta karun itu menabrak gunung dan hancur berkeping-keping Tiga tungkupil meledak dan tiga ledakan keras terdengar Besi hitam yang hancur dan tembaga hitam melesat ke arah yang acak Dan dampak kekerasan menghancurkan bagian dari hutan Asap hitam besar berbentuk jamur mengepul di atas langit hutan Hulinger melompat kaget dan melihat ke arah Kinmu Tuan Muda, kamu bilang itu akan sedikit begelombang ketika turun Ya, Kinmu mengangguk dan berteriak Fatih Dragon, jika kamu tidak berlari lebih cepat, kamu akan dimakan untuk tahun baru Naga Kilin menggigil kedinginan dan segera mulai berlari dengan sekuat tenaga Awan api di bawah kakinya tumbuh dalam ukuran dan menjadi lebih intens Meningkatkan kecepatannya secara eksponensial Namun, setelah berlari sejauh beberapa mil, dia mulai terengah-engah tanpa akhir Pada saat ini, puluhan cermin muncul di sekitar Naga Kilin Cermin-cermin ini telah muncul dari puncak gunung di bawahnya Setiap cermin memiliki delapan sudut yang meliuk-liuk di sekitar mereka Cermin menjadi lebih besar di angin dan memiliki radius tiga meter Saat ini, mereka berada tiga ratus meter jauhnya dari mereka Naga Kilin melihat bahwa situasinya buruk dan segera turun Namun, ada juga cermin yang datang dari bawah yang menghalangi jalannya Naga Kilin akan berlari ke atas ketika sebuah cermin juga datang dari atas Sebuah cahaya pedang terbang keluar dari gunung dan menabrak salah satu cermin dengan denting Cermin itu lalu memantulkan cahaya pedang ke cermin lain Dengan cermin yang menyinarkan cahaya dari satu ke yang lain, lebih banyak lampu pedang datang dari puncak gunung di bawah dan dipantulkan Lampu pedang bertambah jumlahnya, dan dalam sekejap, mereka menjadi jaring yang sangat terkonsentrasi Tetapi dari puncak gunung, bahkan ada lebih banyak lampu pedang yang terbang Keterampilan formasi yang aneh Rambut Kinmu berdiri, ini adalah semacam formasi pedang yang menggunakan cermin Mereka memantulkan cahaya pedang, berkonsentrasi sehingga hampir tidak ada cahaya pedang yang terbuang Namun, juga mudah untuk menghancurkan formasi pedang ini Aku hanya perlu menghancurkan cermin-cermin ini Kinmu mengangkat tangannya, dan junior protektor swat menebas ke arah cermin yang cerah Namun, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menghantam junior protektor swat dan menghancurkannya Pedang itu jatuh dan jatuh ke hutan di bawah Kultifasinya jauh lebih tinggi daripada saya Saya rasa dia adalah seorang praktisi seni surgawi di alam enam arah atau tujuh bintang alam Hati Kinmu tenggelam Dia mengambil sarung pedang, siap untuk mengambil kembali junior protektor swat Area di mana naga Kilin bisa bergerak menjadi semakin kecil Dia tiba-tiba mengayunkan kepalanya dan membuka mulutnya untuk mengaum Raungannya seperti sepuluh ribu guru surgawi meledak pada saat yang sama Menghancurkan cermin di langit sekaligus Tanpa cermin untuk mengandalkan, jaring pedang yang tak tertandingi langsung menghilang Suara heran datang dari gunung di bawah Benar-benar brute yang kuat, memiliki kemampuan yang begitu kuat Ketika naga Kilin mendengar kata kasar, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi marah dan memuntahkan bola api ke arah puncak gunung di bawah Sebuah cahaya pedang terbang ke samping dari sana Itu adalah manusia dan pedang yang menghindari serangan naga Kilin Puncak gunung meledak dan awan-awan api yang muncul ke segala arah memisahkan manusia dan pedang, melemparkan mereka ke hutan Namun, orang itu masih belum mati, karena dia naik ke langit lagi Sebuah cermin tergantung secara horizontal di depannya Dan begitu cahaya bersinar dari dalamnya, cahaya pedang seperti pilar melesat keluar Naga Kilin lari, meninggalkan cahaya pedang di belakangnya Namun, cahaya pedang itu lebih cepat dari kilin naga dan berhasil menyusulnya Naga Kilin mengguncang tubuhnya, tumbuh lebih besar dalam ukuran saat dia mengungkapkan bentuk aslinya Dia berubah menjadi raksasa yang panjangnya lebih dari 120 meter Dan dengan sapuan ekornya yang sangat besar, cahaya pedang hancur berkeping-keping Pendekar pedang itu tertegun sejenak, lalu berteriak, benar-benar hebat Naga Kilin memalingkan kepalanya, dia memuntahkan seberkas api yang berkobar Pendekar pedang itu tahu bahwa itu sama sekali tidak bagus dan segera naik ke awan di atas untuk menghindari serangan ini Namun, dia segera melihat sinar yang cemerlang membelah awan dengan panas yang menyengat Ceritan sengsara datang dari langit, tetapi mereka tidak tahu apakah pendekar pedang itu masih hidup atau tidak Sinar matahari kemudian datang berhamburan dari lubang di awan tebal Fatih Dragon sangat mengagumkan, Hu Linger memuji Kinmu memandang awan yang diiris terpisah dan memiliki ekspresi khawatir Di antara mereka yang mengejar mereka barusan, yang dengan budidaya tertinggi adalah Long Jiaonan dan wanita dengan ekspresi dingin dari Passion Parting Palace Mereka berdua dari Seven Star Realm Selanjutnya datang Biksu, Chen Dikiawan, dan sisanya yang kekuatannya berada di antara enam arah alam dan tujuh bintang realm Orang-orang ini hanya pelopor dan tugas mereka adalah untuk menguji, untuk menguji apakah ada pakar di sekitar Kinmu Bagaimanapun juga dia adalah master sesat dari pemuja setan surgawi, jadi pasti akan ada penjaga atau keberadaan kuat lainnya di sekitarnya Sekarang, Kilin Naga telah ditemukan oleh mereka Kekuatan pukulan dari Kilin Naga ini bukanlah sesuatu yang Long Jiaonan dan yang lainnya bisa tangani Ini berarti bahwa keberadaan yang lebih kuat sekarang harus bergerak Kinmu terus melarikan diri seumur hidup, tidak berhenti untuk bertarung dengan Long Jiaonan dan yang lainnya Karena dia ingin para ahli yang tersembunyi tidak dapat menebak jika ada pakar yang menemaninya Jika mereka tidak bisa menebak, mereka hanya bisa membiarkan Long Jiaonan dan yang lainnya mengujinya Memberinya kesempatan untuk masuk ke reruntuhan besar Itu akan menjadi yang paling aman baginya Sekarang Naga Kilin telah bergerak, kesempatan ini hilang Para ahli Heavenly Devil Chult diperintahkan olehnya untuk mengirim bantuan bencana Jadi tidak ada wali yang menemaninya Jarak dari sini ke reruntuhan besar sudah kurang dari seribu mil, ayo lari Kinmu menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah Semakin dekat kita dengan reruntuhan besar, semakin aman itu Naga Kilin memiliki perawakan yang sangat besar Dan kecepatannya sangat meningkat dari sebelumnya Meskipun dia masih memiliki perut besar dan terengah-engah Dia berlari seperti cahaya yang berkedip-kedip dan melewati bayangan Dalam waktu singkat, raksasa ini telah berlari lebih dari seratus mil di bawah awan tanpa bertemu siapapun Tiba-tiba, Kinmu berkata, berhenti dan mendarat di gunung di bawah Naga Kilin berhenti dan menyusut tubuhnya, mendarat di antara pegunungan di bawah Dia datang ke lembah yang tertutup salju, di mana salju tiga meter dalamnya Pegunungan sekitar putih murni dan tampak sangat sunyi Tidak ada bangunan yang terlihat Nyala api mengelilingi tubuh Kinmu dan melelekan salju di lembah Membiarkannya melihat kerangka yang menutupi bagian bawah Tempat ini mungkin adalah medan perang kuno di mana pertumpahan darah pernah terjadi Dia telah menggunakan Green Heaven's Eyes untuk melihat-lihat dan melihat dendam meluap dari tempat ini Yang menjadi alasan mengapa dia memilih untuk berhenti di sini Mari kita temui keberadaan yang mengejar saya, Master Kultus Setan Surgawi, di sini dan lihat betapa kuatnya mereka Kinmu mengeraskan hatinya, dan ki vitalnya meledak Tulang yang tak terhitung jumlahnya menumpuk satu sama lain dan segera membentuk empat altar tulang putih Dia mengeluarkan empat patung Dewa Iblis yang dia sembunyikan di dalam karung taoti dan menempatkannya di empat altar Dia kemudian mengambil harta jimat dari Great Mountain Sek dan mulai membaca mantra-nya Ghost Transferring God Dispatching Rune's Command of Great Mountain Sek Keempat patung ini adalah patung Dewa Iblis Dutian Raja Iblis Dutian telah membuatnya mengukir lima patung Dewa Iblis untuk skema melawan Dewa-Dewa Iblis yang tidak mau mengikuti perintahnya Namun, Kinmu hanya memanggil salah satu dari mereka, jadi dia masih memiliki empat patung Dewa Iblis Jika kamu memanggil tubuh asliku, aku bisa membantumu membunuh mereka semua Kata Dutian Iblis King dengan suara keras dari karung taoti Kinmu mengabaikannya, dan bahasa setan samar terdengar Harta karun jimat berputar-putar karena semakin banyak tanda pada patung Dewa Iblis pertama menyala Kinmu secara bertahap membangun koneksi dengan Dewa Iblis dari dunia lain, dan dengan dirinya sendiri sebagai jembatan, ia menghubungi yang lain di Dutian Kamu benar-benar dari jalan setan, bersembunyi di sini untuk memanggil setan, sebuah suara kuno menyatakan Kalian sering mengatakan bahwa kamu bukan pemuja setan, jadi katakan padaku, bagaimana apa yang kamu lakukan sekarang berbeda dari apa yang akan dilakukan setan Seorang taois tua berjalan dengan kocokan ekor kuda di tangannya dan pedang di punggungnya Bab 224, untuk Jalur Ortodoks Kinmu tidak terpengaruh oleh kata-katanya dan terus memanggil iblisnya Tiba-tiba, cahaya darah meledak dan bersinar di lembah ini yang tertutup salju seperti diwarnai dengan darah Cahaya darah itu meluap ke langit dan percikan api berubah menjadi petir melingkar yang meledak ke segala arah Petir menyambar dinding di sekitar lembah dan melelehkan salju tebal Bahkan bebatuan itu meleleh dan berubah menjadi lava yang mengalir di dinding Petir yang melilit cahaya darah membentuk jaring yang berderak saat bergerak Energi iblis yang mengerikan datang membombardir dari dunia lain dan menghantam patung yang ada di altar Patung kayu itu langsung pecah dan membengkak, menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi sementara auranya tumbuh semakin menakutkan Suara marah dan cemas Raja Iblis Dutian berasal dari Karung Tauti di pinggang Kinmu Anda telah menahan saat memanggil Dewa Iblis Kyahe, bukan Memanggil Dewa Iblis bencana kali ini jauh lebih kuat Dia telah bersalah Kinmu saat ini Meskipun Kinmu tahu banyak bahasa iblis ketika dia memanggil Dewa Iblis Kyahe di Imperial Cholege Dia belum menguasainya sepenuhnya Setelah hari-hari yang telah berlalu, dia mencerna bahasa iblis yang telah dia pelajari ketika dia membuat pakta bumi hitum dengan Raja Iblis Dutian Saat dia menguasai lebih banyak bahasa iblis, Dewa Iblis yang dia panggil secara alami akan menjadi lebih kuat Dia tidak menahan waktu sebelumnya Taoistua melihat pemandangan yang menakutkan ini dan kehilangan ketenangannya sebelumnya Ekspresinya sedikit berubah, dan dia mengirimkan kocokan ekor kuda Pergi Kocokan ekor kuda menjadi lebih lama ditiup angin, dan setiap rambut berubah menjadi pedang halus yang panjangnya puluhan meter dalam sekejap Bulu-bulu menyebar di udara dan tampak seperti payung putih yang berputar-putar dari jauh, namun, itu tak terhitung kali lebih besar Bahaya yang ditimbulkan oleh kocokan ekor kuda sangat tinggi Setiap rambut telah menjadi pedang yang bagus, dan semakin halus, semakin sulit untuk bertahan dari itu Kecepatan kocokan ekor kuda sangat cepat, dan mengiris petir yang tak terhitung jumlahnya Pria tua itu langsung muncul di langit di atas lembah dan menyerang energi iblis mengerikan yang datang dari dunia lain Kinmu merasa iblis pemanggilan dicegat dan berteriak Naga kilin naik ke udara dan meraung marah Raungannya bergegas menuju kocokan ekor kuda dan mengacak-acak rambutnya Energi iblis yang telah dicegat mengalir sekali lagi dan terus mengalir Ketika Tauistua melihat kilin naga, dia senang dan mencibir, berbulu kasar Jika kamu membantu penjahat melakukan kejahatan, malapetaka akan menimpa kamu Bahkan jika kamu melakukannya tanpa sadar Aku melihat kamu tampan, jadi jika kamu tampan bersedia untuk tunduk kepada saya Dan menjadi tunggangan saya selama seratus tahun Saya akan mengizinkan Anda untuk menghapus dosa-dosa Anda Kalau tidak, akan sulit bagi Anda untuk menjaga kultivasi Anda dari berubah menjadi abu Naga kilin meledak, dia menggeram, brute Api menumpuk di mulutnya yang terbuka dan berubah menjadi sinar yang melesat ke arah Tauistua Tubuh Tauistua itu bergetar, dan kivitalnya meledak untuk membentuk dewa yang didukung kura-kura Di belakangnya yang tingginya 30 meter Kocokan ekor kuda di tangannya adalah seekor ular salju putih yang besar Dan tangannya yang lain terulur untuk menghalangi balok yang dimuntahkan kilin naga Sinar itu dikirim ke sisi oleh tangan besar Dan api yang meluap membakar dinding lembah merah Makhluk surgawi, hati kin muteng gelam Empat kuku naga kilin bergerak ke atas dan ke bawah Dan awan api tumbuh di bawah kakinya saat ia berlari menuju Tauistua Tiba-tiba, kocokan ekor kuda di udara menyapu ke bawah Dan rambut itu melingkari keempat kuku kilin naga, mengikatnya dengan erat Tauistua itu sangat senang dan tersenyum Sedikit kasar, tidakkah kamu akan tunduk? Apakah kamu ingin dibunuh? Pada saat ini, kin mu menepuk karung tautinya, dan mulutnya tumbuh lebih besar Mekanisme dewa iblis delapan tangan dan empat berwajah melompat keluar Dan di delapan lengannya ada delapan harta Ada gukin, manik-manik, busur, panah, sarira, pedang patah, alu penakluk iblis, dan pagoda seribu spanduk Ini adalah harta yang dicuri kin mu dari istana emas rolan Ketika kin mu telah menempatkan raja iblis dutian yang khawatir tidak memiliki senjata yang cocok ke dalam karung tauti Yang terakhir dengan cepat meraih harta untuk dipegang Sekarang dia dibebaskan, dia secara alami mengerti apa yang diinginkan kin mu darinya, untuk membantunya dalam pertarungan ini Raja iblis dutian sangat jelas tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya Jika dia tinggal di samping kin mu, kin mu mungkin masih membiarkannya hidup Namun, jika anak itu terbunuh, dia pasti akan mati juga jika dia mendarat di tangan sang taoistua Untuk rencana migrasi orang-orang di dutian, ia harus bertarung dengan taoistua ini seolah-olah hidupnya tergantung padanya Harta yang telah dicuri kin mu dari istana emas rolan adalah semua harta karun pada tingkat harta warisan sekte dan memiliki kekuatan yang kuat Sebagai tanah suci terbesar di luar tembok besar, harta yang bisa disimpan oleh istana emas rolan secara alami bukan masalah kecil Namun, kin mu tidak punya waktu untuk berkultivasi dengan harta ini Setelah Raja iblis dutian menguasai mereka, sifatnya yang membunuh muncul, dan keempat wajahnya semua tampak galak ketika dia berpikir sendiri Jika aku menangkap bocah penjaga ini dan membunuhnya, aku akan bebas Namun, jika aku berpikir tentang itu, tubuh baja ini dipenuhi dengan perangkap yang dibuat oleh bocah Jika aku membunuhnya dan perangkap itu diaktifkan, aku akan terjebak di dalam patung dewa iblis ini dan tidak bisa bergerak Biarkan aku menyingkirkan taoistua kecil ini pertama Suara Gukin terdengar, dan gelombang suara iblis meledak Jiwa Taoist lama dihujani, dan dia merasakan jiwanya bergerak ketika hati iblis dalam hati Taoistua bangkit Dia segera berteriak dan melakukan mudra pembersihan untuk menekan mereka Penampakan dewa yang didukung kura-kura mengangkat tangannya, dan kocokan ekor kuda ular putih naik Ombak besar tiba-tiba meluap ke langit dan menabrak raja iblis dutian Kempat wajah raja iblis dutian berteriak dengan ganas, dan kekuatan delapan harta di tangannya meledak Memukul gelombang besar yang menimpa dirinya Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan raja iblis dutian terbang mundur, menabrak tebing dengan keras Kocokan ekor kuda putih ular membuka mulut lebar-lebar dan menabrak tubuhnya, memakukannya di gunung Taoist kecil, kamu tidak tahu betapa menakutkannya penguasa dutian, kamu membuatku marah Tebing itu meledak, dan raja iblis dutian terbang keluar dari gunung yang hancur Dia mengguncang pagoda seribu spanduk, dan seribu spanduk berkibar, berubah menjadi pagoda 3000 yard yang menekan sang Taoistua Pria tua itu mencibir, dan dewa di belakangnya mengucapkan mudra, menamparkan raja iblis dutian dan pagoda ribuan spanduk dari langit dan ke lantai tanpa bergerak Tepat pada saat ini, cahaya darah yang kuat dan energi iblis di udara tiba-tiba menghilang Di altar tulang putih, patung dewa setan berkepala beruang berubah menjadi dewa iblis setinggi 300 meter yang mengeluarkan suara gemetar dunia Lemah dari dunia rendahan ini, besiaplah untuk menyambut murka dewa setan besar Siongpi Eh, patua dutian Dewa iblis Siongpi menatap raja iblis dutian yang berada di bawah kakinya dan tidak bisa menahan tawa keras Patua dutian, agar penguasa tertinggi dutian benar-benar ditekan ke keadaan seperti itu Dutian kita telah menjadi seperti sekarang ini karena seorang penguasa sama tidak bergunanya denganmu Sampah seperti kamu semestinya menyerahkan posisi para raja iblis Raja iblis dutian merasa malu dan marah Dia hendak bangun ketika dewa setan besar Siongpi memandangnya dari atas dan melangkahinya dengan tertawa kecil Kamu juga punya hari ini, tiran Pemanggil iblis, apa yang kamu rencanakan untuk berkorban padaku karena memanggilku keluar? Dia Kinmu menunjuk Taoistua itu dan dewa setan besar Siongpi mengirim pukulan ke arah Taoistua itu Penampakan dewa yang didukung kura-kura di belakangnya mengangkat tangannya untuk menghalangi, dan ledakan tumpul terdengar Kinmu ditinggalkan berkepala kekacauan setelah sementara Taoistua tertiup ke belakang dan menabrak tebing di sisi yang berlawanan Iblis besar Siongpi melompat dan meninju tubuh Taoistua itu dengan senyum jahat Enak? Lemah? Sebuah cahaya pedang muncul di belakangnya dan menusuk jantungnya dari belakang Pedang itu cukup dalam untuk keluar di sisi lain, ujungnya terlihat di dada iblis Adalah Taoistua yang telah menggunakan pedang harta karun untuk berhasil memukulnya Tidak buruk, namun, tubuh ini bukan apa yang kamu pikirkan Dewa setan besar Siongpi tersenyum jahat dan mengangkat tinjunya untuk menghancurkan tebing Tubuh ini hanyalah patung dewa iblis, jadi bahkan jika kamu memenggalku, kamu tidak akan bisa melakukan apa-apa padaku Apakah begitu? Sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang, dan dewa setan besar Siongpi segera menoleh ke belakang Cahaya pedang berputar di lehernya tiga kali, dan kepalanya yang besar langsung jatuh dari lehernya Daois Kuyye, murid bodoh ini telah datang terlambat Lampu pedang terbang dan mendarat di atas tebing di mana berdiri seorang sarjana yang pakaian hijaunya berkibar di udara Tatapannya mendarat di tubuh tanpa kepala dewa setan besar Siongpi sebelum pindah ke tubuh Kinmu, yang disambut dengan hormat Bawahan Sekte Logika Sekte Miskin Logika Miskin Lu Wensu memberi hormat kepada guru pemuja iblis surgawi Master pemuja iblis surgawi adalah senior, jadi bukan hal yang berlebihan bagi seorang junior untuk bergerak pada senior, apakah itu benar? Kepala dewa setan besar Siongpi terbang dan mendarat di lehernya saat dia tersenyum Orang lain sudah muncul Kinmu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tenang Guru miskin berasal dari generasi yang sama denganku, jadi dia hanya mengirimmu dan tidak bergerak sendiri sudah meremehkanku Lu Wensu berkata dengan santai, bukannya guru tidak ingin secara pribadi bertemu dengan guru pemuja setan surgawi, dia hanya memiliki sesuatu yang harus dihadiri untuk menyelamatkan semua orang di dunia Untuk membunuh Kaisar, tanyakinmu Imperial Preceptor memberi Rulai Tua wajah untuk membiarkannya menyelamatkan guru miskin dan yang lainnya Rulai Tua juga memberikan kata-katanya bahwa guru miskin akan menjadi seorang biksu dan tidak pernah berkecimpung dalam urusan duniawi lagi Mengapa dia kembali pada kata-katanya? Ekspresi Lu Wensu menjadi kaku, lalu dia tiba-tiba tertawa Untuk kehidupan orang-orang di dunia, mengapa dia tidak bisa kembali pada kata-katanya? Kinmu menoleh ke belakang untuk melihat dan melihat seorang biarawati dauis datang dari gunung lainnya Dia mengenakan jubah dauis putih, dan bunga prem di bordir di depan dadanya Pengembara King Yu dari Spirit Bloom Palace menyambut guru kultus surgawi-surgawi, katanya Kinmu tersenyum, kenapa pengembara harus menyapa? Biarawati dauis itu berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun kamu seorang musuh, etiket tidak akan hilang Tuan kultus surgawi iblis kecil, kamu mungkin membenci kami karena telah menindas yang lemah Tetapi kamu adalah kultus penguasa dari orang suci nomor satu Dasar dari jalan iblis, setelah semua Senioritas Anda lebih tinggi dari kita, jadi ini tidak dapat benar-benar dianggap sebagai intimidasi yang lemah Kinmu tersenyum tipis dan berkata, tidak masalah, tidak masalah Siapa lagi yang ingin membunuhku? Aku di sini untuk membunuhmu Awan ajaib melayang dan arhat mendarat di atas gunung Tasbih tergantung di kedua tangannya, dan masing-masing manik sebesar kepala manusia Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, guru pemuja setan surgawi memiliki posisi yang sangat tinggi sehingga biksu kecil ada di sini untuk mencerahkan Anda dan menaklukkan iblis Semoga guru pemuja setan surgawi memberikan bimbingan Anda Master kultus dari tanah suci nomor satu di jalan iblis seharusnya tidak perlu takut pada orang tambahan seperti aku, kan? Orang lain datang ke puncak gunung lain mengenakan pakaian compang kemping yang penuh dengan lubang Namun, dia bersemangat tinggi dan tertawa keras dengan kepahlawanan mencapai awan Aku adalah bawahan dari Master Ki Deyu pengemis Sekte Master Aola Tratai Luo Sanpo menyapa guru pemuja surgawi-surgawi Aku di sini untuk mengklaim kehidupan guru pemujaan Benar, guru pemujaan tampaknya memiliki setan rubah kecil yang telah menyinggung perasaan Sekte Master Ki Dan Sekte Master Ki mengatakan bahwa dia harus dibunuh Hulinger segera bersembunyi di belakang kinmu, hanya kepalanya yang muncul diam-diam Sekte Master Ki Anda benar-benar picik, dia impoten Luo Sanpo menunjuk padanya dan tersenyum Itu rubah kecil Semuanya, bagiku untuk dapat mengepung dan memusnahkan guru pemuja iblis surgawi Dengan semua yang ada di jalan lurus dunia persilatan benar-benar merupakan kesempatan keberuntungan dan juga acara yang mengembirakan Mari kita sebut konvensi kita ini Majelis untuk membunuh iblis dan membela dao Perakitan untuk iblis pembantaian dan membela dao Nama yang hebat Di gunung, Taoise Kuye merangkak dan memuntahkan setegup darah Dia kemudian duduk di tebing untuk mengembalikan nafas Jika kita bisa berhasil memusnahkan guru pemuja setan surgawi dan mengembalikan kedamaian ke dunia Investasi kita akan sia-sia Semua orang, demi jalan yang lurus Di puncak pegunungan di sekelilingnya, emosi melonjak ke pangkuan semua ahli hebat alam surgawi Dan mereka berteriak dengan gaga berani serentak, demi jalan lurus dunia ini Membunuh Lima ahli hebat itu penuh semangat, dan kivital mereka meledak Penampakan para dewa muncul di belakang mereka Dan masing-masing dari mereka melepaskan gerakan terkuat mereka saat mereka melepaskan serangan mereka ke arah lembah Tepat pada saat ini, dewa setan besar Siongpi meraum dengan marah, dan semua energi di tubuhnya meledak Iblis surgawi tanpa batas Kinmu segera membawa hulinger untuk bersembunyi di balik naga kilin saat gempa mengerikan mengguncang lembah dan melonggarkan batu gunung Mengakibatkan mereka jatuh dari langit dan hancur menjadi bubuk Bahkan dengan kilin naga yang menghalangi sebagian besar penglihatan Kinmu dan hulinger masih merasakan tekanan yang tak terbayangkan pada mereka Tulang mereka berderit dari sana Semua ahli hebat alam surgawi memuntahkan darah dan jatuh ke belakang Tidak diketahui apakah mereka masih hidup atau tidak Kinmu mengeluarkan kepalanya dari belakang kilin naga dan melihat dewa setan besar Siongpi berdiri sendirian dengan anggun Hulinger terkejut dan senang Siongpi sangat kuat Tiba-tiba, tubuh dewa setan besar Siongpi mulai runtuh dan pecah, inci demi inci Mereka bisa mendengar dewa iblis besar bergumam, energinya abis Sayang sekali aku tidak bisa memanen pengorbanan ini Tapi untungnya aku berhasil melihat betapa menyedihkannya Raja Iblis Dutian itu Pemanggil iblis, aku pergi Ketika dia selesai, tubuhnya meledak dengan keras ketika kesadarannya kembali ke dunia lain Hulinger terpana ketika mereka mendengar batuk luo sanpo dan sisanya datang dari lembah Para ahli belum terbunuh oleh dewa setan besar Siongpi Tuan muda, Hulinger menoleh dan menatap Kinmu Tidak apa-apa Kinmu bangkit dan menepuk debu di tubuhnya Dia menarik Dutian Iblis Raja yang dihancurkan ke tanah dan melemparkannya ke punggung Naga Kilin Pemuda itu bersemangat tinggi ketika dia memasukkan tiga altar lainnya ke dalam karungnya dan berteriak Fatih Dragon, larilah Bab 225, menggantung lukisan untuk mengusir jahat Awan api tumbuh di bawah kaki Naga Kilin ketika ia naik ke langit dan berlari keluar dari lembah Pengembara King Yu duduk dan mengangkat tangannya untuk memukul ke depan Petir melonjak seketika, dan sambaran petir yang tak terhitung melilit di udara Seperti Naga Hijau yang bergegas menuju Kilin Naga Pengembara King Yu tiba-tiba muntah darah, dan telapak tangannya bergetar Guntur di telapak tangan meleset dari sasaran dan meniup lubang besar di gunung di depan Naga Kilin Kinmu terkejut Kekuatan dari seni surgawi dari keberadaan alam makhluk surgawi ini mencengangkan meskipun mereka terluka Jika kelompoknya tertabrak, mereka pasti akan mati menyedihkan Luwensi, arhat pusan, dan yang lainnya berdiri dengan gemetar, dipaksa untuk memuntahkan darah Mereka tidak bisa menahan perasaan ketakutan yang tersisa Karena mereka semua meremehkan Dewa Setan Besar Siongpi yang telah dipanggil Kinmu Yang mengakibatkan mereka semua terluka parah dalam satu pukulan Jika Tao Isku Ye tidak mengganggu pemanggilan Kinmu sekali Dewa Setan Besar Siongpi sebenarnya akan lebih kuat Jika itu terjadi Pada saat itu, mereka semua tidak akan cukup untuk membunuhnya Haruskah kita mengejar? Luwensi bertanya dengan suara rendah Pada saat ini, Tao Isku Ye duduk dalam posisi lotus Dengan napasnya yang pendek, dia tersenyum sedih Tao Is tua ini tidak akan bisa menaklukkan iblis dengan teman-teman Dao lainnya Kekuatan hidupku telah hancur oleh iblis itu Daging fana ini tidak lagi berguna Semua orang sedih Tao Isku Ye meneriakan dengan lembut Hidup hanyalah daun layu Jatuh dengan lembut di Yellow Springs pada akhirnya Rekan-rekan Dao, Anda harus mengeksekusi guru pemuja iblis surgawi itu Saya ingin melihatnya di jalan menuju dunia bawah Saya akan pergi dulu Ketika dia selesai, dia meninggalkan kehidupan ini Luwensi berteriak keras Hati-hati, teman Dao Kami pasti akan mengirim iblis ini untuk bertemu denganmu Arhat Pusan menghela nafas dalam-dalam Dengan kekecewaan dan frustrasi yang jelas Sambil meletakkan kedua telapak tangannya Dia berkata dengan hormat Hidup ini hanyalah daging yang fana Yang harus kamu tumpahkan untuk bertemu rulai Semoga berhasil, sahabat Dao Hasil positif Pengembara King Yu berkata sambil menangis Luo Sanpo berkata Langkah kaki naga kilin itu sangat cepat Kita harus segera menyusul Jika tidak, akan buruk jika dia memanggil dewa iblis kedua Roh pembunuh Luwensu terbangun Dia tidak akan memiliki kesempatan Bahkan ada eksistensi yang lebih kuat menunggu di jalan di depan Meskipun dia mengatakan demikian Semua orang menekan luka-luka mereka Dan menghonsumsi pil roh untuk menyembuhkan mereka sedikit Saat mereka bergegas ke arah Kinmu Kinmu mengeluarkan altar tulang putih Dan meletakkannya di punggung naga kilin Saat ia mencoba memanggil dewa iblis kedua Namun, karena naga kilin berlari Perjalanan itu sedikit begelombang Dan mudah bagi harta jimat untuk bersinar pada rune Yang salah pada patung dewa iblis Jika rune salah Semua yang dia lakukan akan sia-sia Jadi dia hanya bisa menyerah Kinmu diperiksa Tetapi tidak ada luka di tubuhnya Hulinger juga tidak terluka Naga kilin memiliki kulit dan daging yang tebal Serta sisik naga untuk melindunginya Jadi dia juga tidak terluka Hanya raja iblis dutian yang sedikit cacat dari pemukulan tersebut Kinmu menggunakan vermilion bertvitalki Untuk menghanguskan tubuh merah panas Sebelum menyesuaikan anggota badan yang cacat Raja iblis dutian sangat malus Sehingga dia tetap diam Dibenci oleh dewa setan besar Siongpi Dan diinjak-injak olehnya adalah penghinaan besar Kinmu membedakan medan Dan mengambil peta geografis eternal peace Untuk perbandingan Dia menghela nafas lega dan berkata Tempat ini sudah dekat dengan reruntuhan besar Dengan kekuatan kaki naga kilin Kurasa kita bisa mencapai perbatasan setengah hari lagi Namun, tidak mungkin untuk pergi melewati Secret Waters Pass Setelah dikejar Rute sudah menyimpang jauh dari Secret Waters Pass Dia juga sangat jauh dari Eternal Border Pass Apa yang bisa saya lakukan sekarang adalah Mengambil jalan yang digunakan sekte saya untuk penyelundupan Kinmu berpikir sejenak Ada pegunungan rusak dewa antara reruntuhan besar dan perdamaian abadi Crossbowl Smutiara Misterius tergeletak di seluruh pegunungan itu Dan siapapun yang mencoba menyeberangi perbatasan akan ditembak jatuh Crossbowl Smutiara Misterius beroperasi secara otomatis Dan dikabarkan telah dibuat di bawah dekrit dewa Siapapun yang menyeberangi God Broken Mountain Rank Tidak peduli apakah mereka melewati gunung atau melewatinya Mereka akan ditembak mati Heavenly Devil Chult pernah menjalankan operasi penyelundupan Dan memiliki lorong melalui God Broken Mountain Rank yang melewati Lonely Mountain Ridge Canyon Memungkinkan seseorang untuk pergi dan pergi dari reruntuhan besar dan perdamaian abadi Ada dua busur mutiara misterius di sana yang telah dihancurkan oleh kultus setan surgawi Namun, pemilik penginapan Border Dragon City telah mengatakan bahwa lorong itu Telah ditinggalkan selama bertahun-tahun Lonely Mountain Ridge Canyon adalah satu-satunya cara Kinmu bisa memasuki Great Ruins Para pengejar seharusnya tidak tahu tentang bagian ini Kinmu membangkitkan semangatnya dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak Sangat sulit untuk hanya pulang untuk tahun baru, hampir seperti ada seluruh pasukan menagih ke saya Dia telah belajar seni bela diri dari orang-orang di desa dan juga mewarisi sikap positif mereka Meskipun dia telah bertemu dengan banyak penyergapan di jalan, dia tetap mempertahankan sikap positif Dipengaruhi oleh emosinya, Naga Kilin dan Hulinger juga lebih santai Langit berubah redup seiring waktu, dan sekitarnya menjadi semakin sunyi Setelah melakukan perjalanan cukup lama, tidak ada desa yang terlihat Masuk keruntuhan besar di malam hari jelas merupakan jalan kematian yang pasti Aku harus menunggu pagi untuk datang Mereka semakin dekat dan dekat dengan Great Ruins Dari posisi mereka saat ini, mereka sudah bisa melihat sosok hitam God Broken Mountain Rang Yang seperti tembok tinggi yang membentang dari bumi ke surga di depan mereka God Broken Mountain Rang yang membentang hanya untuk dewa Hanya tahu berapa ribu mil yang sulit dilintasi bahkan tanpa misterius Pearl Crossbows Kinmu sedang berpikir untuk menemukan tempat untuk menetap ketika cahaya lampu menarik perhatiannya di bawah Itu adalah desa yang telah menyalakan lampu mereka ketika malam tiba Tuhan muda, hati-hati dengan jebakan Raja Iblis Dutian mencibir Kita tidak bisa melihat desa dalam radius seribu mil, namun satu muncul di sini dari semua tempat Tentu saja, itu jebakan Kinmu berkata, Fatih Dragon, terus berjalan, abaikan saja Naga Kilin menginjak awan api dan terus menuju God Rang Mountain Rang Setelah belasan mil, cahaya lain datang dari sebuah desa di dekat perbatasan Lampu di sana redup, dan hanya ada selusin rumah Susunan rumah-rumah dan posisi cahaya yang diberikan oleh lampu minyak persis sama dengan desa kecil sebelumnya Upil Kinmu sedikit berkontraksi, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, lanjutkan berjalan Naga Kilin terus maju dan melihat desa itu setelah berjalan beberapa mil lagi Rumah, lampu, dan semua penataannya persis sama, tanpa perubahan apapun Naga Kilin merasakan ada sesuatu yang salah dan berlari ke depan dengan sekuat tenaga Setelah menempuh perjalanan ratusan mil, mereka bertemu lebih dari selusin desa seperti itu, dan semua pengaturan mereka persis sama God Broken Mountain Range juga tampak sejauh sebelumnya Setelah berlari beberapa ratus mil ke depan, mereka seharusnya sudah mencapai dasar gunung sekarang Tetapi jarak di antara mereka sepertinya tidak pernah berubah Orang ini tidak biasa, dia bisa melipat ruang Raja Iblis Dutian benar-benar berkecil hati Kamu tidak bisa melarikan diri Kami akan memasuki desa, katakinmu tanpa ampun Naga Kilin dan Hulinger melompat ketakutan Benar-benar marah, kinmu menggeram Aku akan membunuh siapapun yang berani menghalangi jalan pulang selama tahun baru Masuk desa Naga Kilin turun, dan tubuhnya menyusut, kembali normal Kinmu melompat dari punggung kilin naga Sementara Hulinger menggantung di lehernya seperti shawl yang terbuat dari kulit rubah Raja Iblis Dutian mengikuti di belakangnya dan melihat sekeliling dengan keempat wajahnya dengan hati-hati Kinmu berjalan menuju pintu masuk desa dan melihat bahwa desa ini sangat normal Ada tiang bendera di pintu masuk, dan di bawahnya ada tunggul batu untuk kuda Desa itu sangat tenang, dengan seekor anjing menggonggong pada mereka, terlihat sangat garang dengan giginya yang menggeram Rubah di leher Kinmu diam-diam membuka matanya dan menakuti anjing itu Pintu kayu terbuka dan seorang penatua berjalan keluar sambil mengangkat lampu minyak Anjing itu datang ke belakang tetua dan menjadi berani lagi, mulai menggonggong sekali lagi Kinmu memiliki ekspresi lembut dan menyapa yang lain Aku sedang lewat ketika aku melihat tanahmu yang berharga Langit berubah gelap dan tidak ada tempat bagiku untuk beristirahat di sekitar sini Jadi surga kasihan padaku dengan membiarkan aku bertemu dengan yang lebih tua Bisakah penatua mengakomodasi kami dengan memberi kami tempat untuk beristirahat? Master kultus setan surgawi terlalu sopan Penatua itu memiliki fitur wajah yang panjang dan sempit dengan alis putihnya terkulai rendah Desa ini sangat kecil, tetapi kami memiliki banyak kamar tamu kosong Jika Tuan Sekte tidak membencinya, ia dapat menemukan rumah untuk beristirahat Bulu rubah di leher Kinmu meledak saat bergetar tak terkendali Raja Iblis Dutian dan Naga Kilin tercengang Penatua alis putih ini bahkan tidak repot-repot untuk menutupi apapun Dan menyebut Kinmu sebagai Master Iblis Surgawi Jelas dia tidak punya niat untuk bersembunyi dan meremehkan menutupi kebenaran Tindakan mereka berputar-putar di tempat mungkin adalah perbuatan penatua ini Kinmu mengucapkan terima kasih dan bertanya Penatua, berapa banyak orang di desa ini? Tetua alis putih itu berkata, saat ini hanya ada manusia dan seekor anjing Namun, saya telah menggantung lampu di setiap kamar Dalam sedikit, penduduk desa akan bergegas Dan ketika waktu itu tiba, akan ada mungkin menjadi perayaan akbar yang akan sangat berisik Master Iblis Surgawi tolong jangan memalingkan muka Anda semua Kita semua hanya kuli, orang-orang yang menjual hidup kita untuk tenaga kerja dan tidak tahu etiket Semoga Dewa Iblis Surgawi Tuan, maafkan kami Tidak masalah, tidak masalah Kinmu mengucapkan selamat tinggal kepada sesepu alis putih dan datang ke pusat desa Dia memilih halaman terbesar dan berkata, Elder, tolong kembali Kami akan tinggal di sini Penatua alis putih berseri-seri padanya Selamat malam, Tuan Kultus Setan Surgawi Terima kasih atas berkahmu Kinmu mendorong membuka pintu, dan senyum di wajahnya segera menghilang Dia berkata dengan cepat, jangan bicara dan masuk ke kamar utama untuk tidur Tidak ada yang akan membuka mata mereka Naga Kilin dan Hulinger tidak mengerti apa yang dia maksud Raja Iblis Dutian berkata, hal lama ini memiliki niat buruk Kinmu membuat pemetik yang nyaman, dan Raja Iblis Dutian menjadi tidak bergerak Kinmu membuka pintu ke ruang utama dan melemparkan mesin ke lantai Dan menutup semua dua belas matanya Naga Kilin masuk sambil memecahkan pintu kayu, yang keduanya ambruk ke tanah Naga Kilin ingin mengatakan sesuatu, tetapi Kinmu melakukan tindakan diam Dan memberi isyarat baginya untuk menutup matanya Hulinger turun dari leher Kinmu dan naik ke punggung naga Kilin untuk menutup matanya Kinmu membuka karot tautinya dan mengeluarkan gulungan Dia menutup matanya dan memakukan lukisan di dinding sehingga menghadap pintu masuk Kakek Kripal mengatakan bahwa lukisan ini adalah kepala desa di tahun-tahun awalnya Dan itu bisa mengusir kejahatan Mari kita lihat apakah kakek Kripal berbohong padaku atau tidak Dia berbaring dan memutar tubuhnya ke pintu masuk, matanya menatap terbuka lebar Seluruh lingkungan sunyi Setelah beberapa saat, suara langkah kaki datang dari luar Dan dia mendengar suara yang agak akrab yang sepertinya milik Lu Wensu Senior King Sun menyalakan lampu di malam hari untuk memanggil kami Jadi mungkinkah Anda telah menemukan guru pemuja setan surgawi? Seorang wanita berkata Kami malu untuk mengatakan bahwa kami tidak dapat membunuhnya Bahkan setelah semua pengejaran Dan Dawis Kuye bahkan menderita di bawah tangannya yang berbahaya Sekarat oleh Dewa Iblis yang telah ia panggil Ini sepertinya adalah suara pengembara King Yu Tetua alis putih itu berbicara selanjutnya Tuan kultus setan surgawi sedang tidur di desa Senior King Sun masih yang terbaik Biarkan aku pergi dan bunuh dia sekarang Tidak perlu terburu-buru Mari kita tunggu teman-teman praktisi kita yang lain Sebelum mengambil nyawanya dan merayakan kemenangan besar ini Sesaat berlalu, dan ada selusin langkah kaki lagi Ketika semua orang mendengar bahwa guru pemuja iblis surgawi ada di desa Mereka tidak bisa menahan diri untuk bersorak dan tertawa ketika beban mengangkat bahu mereka Ada suara orang minum di luar Dengan lampu menyala terang di sekeliling mereka Jelas bahwa praktisi yang kuat ini merayakan Meskipun kemampuan Master Iblis surgawi tidak kuat Dia memiliki banyak trik di lengan bajunya dan benar-benar sulit untuk diatasi Aku malu untuk mengatakannya Tapi kami terluka dan hampir terbunuh oleh Dewa Iblis yang dia panggil Menyingkirkan Iblis ini hari ini akan dianggap sebagai mengembalikan keadilan kepada dunia Ayo, bersorak Saudara senior Feng Kiwu ada di sini Ayo, ayo, mari kita rayakan membersihkan dunia Iblis ini Lampu di luar sangat terang Dan bayangan bingkai jendela di rumah Kinmu berkedip tanpa henti Cuacanya sangat dingin Dan Kinmu bisa melihat Hulingar menggigil Jadi dia mengulurkan tangannya untuk meletakkannya di perut kecilnya Hulingar menoleh ke belakang Dan Kinmu buru-buru mengulurkan dua jari untuk menutupi kelopak matanya Di luar, banyak ahli yang mencegat Kinmu dilarikan satu demi satu dari semua tempat Dan tawa semakin keras ketika mereka bertukar cangkir anggur dan merayakan Setelah beberapa waktu, mereka mendengar penatua alis putih berkata sambil tertawa Semua orang, malam sudah larut, saatnya untuk mengirim guru pemuja Iblis Surgawi dalam perjalanannya Hulingar gemetar ketika dia mendengar pintu ke halaman berderit terbuka Namun, dia tidak berani membuka matanya Luwensu berjalan ke halaman terlebih dahulu, tersenyum Master kultus setan Surgawi sebenarnya tertidur, lelap-lelap Tiba-tiba, kepalanya meluncur dari lehernya tanpa peringatan apapun Dan mayatnya jatuh ke tanah Seorang ahli hebat alam Surgawi telah mati seperti ini Ada seorang ahli di halaman Saudara lu terbunuh Keributan pecah di luar halaman Dan ledakan terdengar ketika para praktisi yang kuat menerobos dinding halaman dan menerobos masuk Api berkobar di sekitar tubuh mereka Dan di belakang mereka adalah penampakan dewa dengan aura meluap ke langit Tepat saat mereka mendarat di tanah, kepala mereka tiba-tiba meluncur dari leher mereka Meskipun mereka semua memiliki kemampuan yang hebat, mereka masih mati secara tak dapat dijelaskan Seolah-olah ada dewa tak berbentuk mengayunkan pedangnya yang tak berbentuk di halaman ini Memutuskan kepala siapapun yang berani menerobos masuk Bab 226, Pedang Pendiri Kaisar Lautan Darah Di ruang utama, Hulinger tergeletak di punggung naga kilin Dari posisi itu, dia dengan diam-diam membuka matanya untuk melihat kepala-kepala berguling Itu pemandangan yang aneh Jelas tidak ada musuh, tetapi ketika praktisi yang kuat dari alam surgawi melangkah ke halaman Mereka akan segera mati dengan kematian yang tidak wajar Yang lain bereaksi seolah-olah mereka telah bertemu musuh besar Praktisi alam surgawi berteriak, dan pedangnya ki menutupi seluruh tubuhnya seperti es ketika dia memasuki halaman Dengan tatapan waspada, dia menyapu matanya kemana-mana Keahlian pedangnya sangat rumit, dan ada banyak cahaya pedang yang berenang di sekujur tubuhnya seperti ikan yang sangat baik Metode yang dia ambil adalah metode pasif untuk mempertahankan diri Dengan ribuan ikan pedang halus yang berisi budidaya yang tak tertandingi berenang di sekelilingnya Dia bisa meminta mereka segera melakukan serangan balik ketika bertemu dengan permusuhan dan memberikan pukulan membunuh Dia tidak punya pilihan selain melakukan ini karena musuh datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak atau bayangan Jadi dia tidak bisa melihat di mana tepatnya musuh dan bagaimana dia bergerak Dengan begitu banyak praktisi yang kuat dari alam selestial telah kehilangan nyawa mereka di sini Itu terlalu aneh Dia tidak menemui bahaya apapun, tapi dia tidak berani membiarkan penjagaannya turun saat dia perlahan berjalan menuju ruang utama tempat Kinmu dan yang lainnya tidur Di sana, dia melihat lukisan yang tergantung di kamar Kinmu telah menyalakan lilin di depan lukisan ini, menyalakannya Di lukisan itu ada punggung seorang pria parubaya dengan pedang yang diikat padanya Wajah pria parubaya itu sedikit miring seolah-olah dia menggunakan sudut matanya untuk melirik si pelukis Sudut mata itu mengungkapkan niat membunuh yang menakjubkan Pandangan sekilas ini ditangkap oleh pelukis yang mengubahnya menjadi sebuah lukisan Meskipun hanya ada pria parubaya dalam gambar, itu memberi orang perasaan bahwa ada banyak sekali informasi yang tidak ditarik, dan itu tersembunyi di ruang kosong di sekitarnya Ini adalah kesimpulan dari kampanye militer yang mengerikan Tak terhitung mayat praktisi kuat terbaring di kaki pria parubaya ini, mengambang di lautan darah yang meluap ke langit Tulang putih diwarnai merah oleh darah dan mencerminkan warna yang tidak normal Jiwa-jiwa terhilang yang tak terhitung jumlahnya yang telah mati di bawah pedang ditangkap oleh para utusan kematian dan diseret ke kedalaman suram Di sana, Dewa Iblis dengan dua tanduk panjang yang memiliki sembilan tikungan saat ini mengadakan jamuan untuk merayakan jiwa semua praktisi yang kuat menjadi tamu dan makanannya Ini adalah informasi yang tersembunyi di ruang kosong lukisan ini Di halaman, ahli alam surgawi tertegun ketika dia melihat lukisan ini dan orang di dalamnya Dia melihat kepalanya meluncur dari lehernya dan merasakan semuanya menjadi sangat lambat saat dia jatuh ke dalam kegelapan yang tidak memiliki cahaya Dia merasa dirinya tenggelam tanpa henti, tidak pernah mencapai dasar kegelapan itu Buk! Kepalanya mendarat di tanah dan jatuh dua putaran Matanya masih terbuka lebar Tiba-tiba, tangan besar mengulurkan tangan dan meraih kepalanya Masih ada sembilan orang di luar halaman yang berdiri di sana dengan ketakutan di wajah mereka Hanya sesepu alis putih, Daois King San, masih tenang Dia adalah orang yang telah meraih kepala ahli realistis menjadi surga Dia juga satu-satunya ahli besar Life and Day at Rilem di antara mereka semua Daois King San menatap mata ahli dan menghela napas dalam-dalam Pedang luar biasa Delapan orang lainnya segera menoleh dan bertanya dengan suara bergetar Apa yang ditemukan senior King San? Lihatlah matanya Delapan orang berkumpul dan melihat ada cahaya pedang di mata kiri dan kanan ahli ini Pedang itu sepertinya langsung menuju wajahnya Dan pada saat berikutnya, kehidupan ahli ini telah berakhir Daois King San mengangkat kepala dan melihat ke arah ruangan utama tempat Kin Mu dan yang lainnya sedang tidur Pedang itu dari sana Apa sebenarnya yang ada di sana? Dia perlahan menggerakkan tubuhnya dan menemukan sudut yang bagus Seperti ini, dia melihat cahaya lilin dan sudut lukisan yang berkedip-kedip Ini sebuah lukisan Aku bisa melihat sudut kaos orang di lukisan itu Senior King San, apakah ada kebutuhan untuk masalah seperti itu? Apakah tidak apa-apa hanya dengan menghancurkan seluruh rumah ini dan orang-orang di dalamnya? Seorang praktisi yang kuat dari alam makhluk surgawi tiba-tiba bergerak Dan pelet pedangnya naik ke udara Sebuah cahaya pedang seperti pilar keluar dan menusuk ke arah rumah tempat Kin Mu dan yang lainnya berada dengan wus Pilar pedang itu sangat tebal, dan semua yang dilewatinya hancur berkeping-keping Ini adalah bentuk pedang spiral yang didirikan oleh Eternal Peace Imperial Preceptor Eternal Peace Imperial Preceptor bukanlah orang yang egois Bentuk pedang yang ia dirikan sebagian besar diturunkan Dan ada banyak sekte pedang di dunia bela diri yang mengembangkan penguasaan pedangnya Orang yang telah mengambil tindakan saat itu adalah salah satu dari para profesional Pemahamannya tentang formulir pedang spiral berada di atas banyak orang lain Pedang bergerak ini sangat mengesankan, dan jika itu menyapu ke ruang utama Itu pasti akan menggiling semua yang ada menjadi bubuk, menghilangkannya dari keberadaan Tidak peduli apakah itu Kin Mu, Raja Iblis Dutian, atau Naga Kilin, semuanya akan dicabik-cabik Jangan arahkan niat membunuhmu pada lukisan itu Ekspresi Daois King San tiba-tiba berubah, dan dia ingin menghentikan yang lain, tetapi sudah terlambat Pilar pedang tampaknya telah bertemu penghalang tanpa bentuk, karena itu berhenti di udara sebelum hancur inci demi inci Kemudian meledak dengan keras Sebuah tanda merah muncul di jantung alis praktisi yang kuat, dan setetes darah segar menetes sebelum ia pingsan di tanah Hati-hati, waspada, Daois King San berteriak dengan keras Auranya meledak, dan enam ledakan terdengar dari tubuhnya Embryo Roh, lima elemen, enam arah, tujuh bintang, makhluk surgawi, hidup dan mati, enam harta surgawi besarnya telah dibuka sekaligus Di sekelilingnya, para praktisi yang kuat dari alam surgawi tidak dapat mempertahankan pijakan mereka dan dipaksa untuk bergerak mundur terus-menerus oleh auranya yang meluap Suara mendesing Di belakang Daois King San, penampakan dewa yang memiliki kepala naga dan tubuh manusia muncul Itu tampak seperti dewa turun dengan setengah tubuhnya masih kosong, sementara setengah lainnya melangkah kekenyataan Taois King San menyambar cermin dan menatap cemas pada Kin Mu dan yang lainnya yang masih tidur di ruang utama sebelum berteriak dengan suara serak Bukankah kalian akan berjaga-jaga? Apakah kamu sedang mencari bencana? Pada saat ini, Kin Mu, yang berpura-pura tidur di ruang utama, menyipitkan matanya dan melihat sesosok manusia melayang turun dari dinding di belakangnya Dia bisa melihat bayangan punggung pria parubaya yang memanjang oleh cahaya lilin Pria parubaya yang berjalan turun dari lukisan itu tinggi dan ramping dan memiliki pedang harta karun di punggungnya Dia sangat pendiam dan tampak seperti roh tanpa tubuh jasmani saat dia melayang ke halaman Sosok itu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan mengeluarkan pedang di punggungnya Lelaki itu mengayunkan pedangnya dan bernyanyi dengan suara rendah saat lampu pedang bergerak sementara ikan dan naga menari Pedang kaisar pendiri lautan darah, gunung dan sungai ada, hati yang luas dan tidak jelas Melihat ke kiri dan ke kanan, tidak ada lagi orang yang mengenakan pakaian tanah air Kin Mu tidak berani bergerak sama sekali, merasa bahwa ada pedang tajam ki dan lampu pedang di mana-mana di dunia ini Yang bergerak ke sana kemari di sampingnya, berenang dalam ruang dan waktu Dia menutup matanya tetapi masih ada lampu pedang yang berkedip di depan matanya, memecah kegelapan Dia mendengar pedang ki yang sangat cepat dan cepat menerobos udara Dia membuka matanya, dan ada lampu pedang bersilangan di mana-mana di depannya Teriakan marah datang dari luar halaman, dan akibat yang mengerikan tiba-tiba membombardirnya Di malam yang gelap, rumah-rumah lain di desa itu terbang ke langit, hancur dan hancur berkeping-keping Hati Kin Mu berdebar liar Kakek Tuli telah menganugerahkan jiwa, dia telah menganugerahkan jiwa kepada kepala desa dalam lukisan itu Tiba-tiba, semua suara dan cahaya menghilang, bersama dengan suara nyanyi yang rendah Mata Kin Mu setengah terbuka, dan dia samar-samar bisa melihat sosok berjalan ke arahnya seolah ingin kembali ke lukisan di belakangnya Tiba-tiba, sosok itu berantakan dan berubah menjadi genangan tinta di tanah Kin Mu tertegun sejenak, lalu segera membuka matanya Dia melihat ke belakang dengan hati-hati dan melihat selembar kertas putih tergantum di dinding Cahaya dari lampu berkedip, sementara lingkungan sekitarnya benar-benar sunyi Kin Mu menghela nafas dalam-dalam, dan hulinger membuka matanya dan bertanya dengan suara rendah, Tuan Muda Sekarang aman, ayo tidur Dia kemudian menambahkan, kita masih harus melintasi gunung besok dan berjalan cukup lama Huling membenamkan kepalanya, dan Kin Mu juga berbaring Melihat kertas putih di balik cahaya lilin, dia merasakan ketenangan di hatinya Hari berikutnya, Kin Mu bangun dan datang ke halaman Desa kecil dari kemarin telah berubah menjadi sebidang tanah kosong, tanpa ada tanda-tanda ada rumah lain Hanya setengah dari halaman mereka yang tersisa, dengan lebih dari setengah dinding sudah runtuh Ruang timur sebagian besar hilang, sementara langit-langit kamar barat hilang Kin Mu mencuci dan mulai membuat sarapan dengan wajinya Hulinger menyesuaikan mekanisme dutian Devil King dan berlari keluar bersamanya Saat dia keluar, dia berteriak tanpa henti dengan heran Naga kilin bangun dengan grogi dan melihat keluar Dia menguap dan menjilat cakarnya, menggunakannya untuk mencuci wajahnya Sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana kita sekarang Kemana desa dari kemarin pergi? Tuan pemujaan, apakah sudah waktunya untuk sarapan? Bisakah kau menyebarkan jintan di Scarletku? Pil roh api hari ini, saya ingin perubahan rasa Kin Mu meraih jintan dan mengeluarkan setengah ember Scarlet Fire Spirit Pills Di mana ia menyebarkan jintan itu Naga kilin menunduk untuk melihat makanannya sebelum mengangkat kepalanya dengan ragu Ini hanya setengah ember Kin Mu berkata dengan marah, kamu sangat gemuk sehingga kamu bahkan tidak bisa lari sekarang Setengah ember lebih dari cukup Naga kilin berkata, tubuhku masih tumbuh Jika kamu merapat makananku, aku tidak akan bisa tumbuh Tubuhmu masih tumbuh Kin Mu meledak dan mencoba mencubit daging di perut naga kilin Dan menemukan bahwa dia tidak bisa melakukannya sama sekali Tubuhmu tidak tumbuh, jadi lemakmu yang tumbuh Cobalah mencubit dirimu sendiri dan lihat apakah kamu bisa mencubit lipatannya Naga kilin juga merentangkan cakarnya untuk mencubit dan menemukan bahwa ia tidak bisa mencubitnya juga Konstitusi saya adalah salah satu yang bisa menumbuhkan lemak bahkan jika saya minum air dingin Hulinger berlari dan berkata dengan marah Fatih Dragon, kamu harus minum air dingin mulai hari ini dan seterusnya Naga kilin segera melindungi pil roh Scarlet api di depannya dan tersenyum meminta maaf Bukankah aku hanya takut aku akan kelaparan dan ingin makan sedikit lebih banyak Baiklah, setengah ember, tidak kurang atau aku benar-benar akan menjadi kulit dan tulang Raja Iblis Dutian berjalan ketika dia melihat bahwa Kinmu telah selesai makan dan menurunkan lukisan yang sekarang merupakan kertas putih sederhana Lukisan ini dilukis oleh kakakmu Kinmu mengangguk Raja Iblis Dutian terdiam sesaat, lalu bertanya, orang yang ada di lukisan itu juga kakakmu Kinmu menempatkan lukisan gulir ke dalam karot tautinya dengan anggukan Raja Iblis Dutian berkata, saya tidak takut pada mereka Namun, itu bukan cara yang baik untuk membuat saya terjebak dalam patung Dewa Iblis ini Jadi mengapa anda tidak membuka segel agar kesadaran saya dapat meninggalkan dunia anda dan kembali ke Dutian untuk tidak pernah melangkah ke tanah ini Bagaimana dengan itu? Kinmu tidak mengungkapkan pendapatnya dan malah berkata Linger, makan lebih cepat sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan kita Kepala Dutian Devil King mulai terasa sakit Setelah hulinger penuh, Kinmu maju untuk membantu mencuci mangkuk dan peralatan Lalu meletakkan mangkuk dan peralatan yang dicuci bersih kembali ke dalam karung tauti Dia melihat jatah di dalam dan berkata, ada cukup bagi kita untuk bertahan sampai reruntuhan besar Tuan Raja Iblis, ayo pergi Raja Iblis Dutian mengejar, mengatakan, saya tidak takut pada mereka Jika tubuh saya yang sebenarnya turun, saya akan takut pada siapapun God Broken Mountain Rang membentang lebih dari puluhan ribu mil Dan ketika Kinmu dan yang lainnya mencapai bagian bawahnya Mereka hanya bisa melihat jajaran gunung terjal yang sulit untuk diseberangi Bahkan untuk kerai yang lincah dan burung yang terbang Kinmu mengambil peta geografis perdamaian abadi Dan hati-hati mencari sesuatu sebelum tersenyum Lonelli Mountain Ridge Kenian tidak jauh dari sini Ayo pergi Saat dia mengatakan itu, sebuah garis berpisah dari awan gelap di langit Dan seekor ular merah besar muncul kepalanya, memuntahkan api besar Panas menghamburkan lapisan awan ke segala arah Dan segerombolan serangga emas yang cemerlang terbang ke segala arah Beberapa dari mereka pergi ke arah kelompok 4 Bab 227, Setan Rut Gunung Kesepian Gunung Orang lain memukuli yang muda dan datang yang tua Miliku lebih baik, mengalahkan yang tua dan datang yang muda Kinmu menghela nafas dengan sedih di dalam hatinya Itu benar-benar baik untuk menjadi guru pemuja setan surgawi Karena Long Jaonan dan wanita dari Three Wonders Castle datang ke sini Itu berarti para ahli muda lainnya juga ada Jika Kinmu ditangkap oleh orang-orang ini, itu akan merepotkan Hulinger mengendalikan angin iblis dan menyapu serangga yang terbang Mengirim mereka jauh Tuan muda, bukankah orang-orang ini akan pulang untuk tahun baru? Mereka mungkin memperlakukan membunuhku sebagai perayaan tahun baru Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata Selain membunuhku, mereka masih ingin membunuh Kaisar Mereka pasti tidak bisa membunuhku Tapi aku bertanya-tanya apakah mereka dapat membunuh Kaisar Lagi pula, Kaisar adalah target yang jauh lebih besar dariku Hulinger telah menangani situasi dengan sangat baik dengan meniup serangga Long Jaonan dan yang lainnya tidak akan dapat menemukan tempat ini Dan menemukan Lonelli Mountain Ridge Canyon Tempat ini tidak jauh dari tempat mereka berada Dan Kinmu mulai berjalan ke arahnya Medan di sini tidak terjal seperti di daerah lain Namun, ada sesuatu yang berbeda di sini Lingkungannya suram, tanpa tanaman hijau sama sekali Seluruh gunung dipenuhi dengan pohon-pohon layu Yang hitam seperti tanah Ini membuat orang mengaitkannya dengan yang buruk Bagaimana jika mereka membunuh Kaisar? Hulinger bertanya Kinmu mengambil langkah pertama ke Lonelli Mountain Ridge Dan Hulinger segera menindak lanjuti Dengan melompat ke punggung naga kilin Dia kemudian melompat ke atas kepalanya untuk melihat-lihat Jika mereka membunuh Kaisar dan membuat putra mahkota naik Reformasi imperial preceptor akan dibatalkan Jawab Kinmu Imperial preceptor kemudian akan menyingkirkan putra mahkota Dan berubah menjadi Kaisar yang taat Tetapi bahkan jika imperial preceptor tidak melakukan itu Aku akan melakukannya Aku juga akan mengundang imperial preceptor Untuk menjadi raja surgawi kultus keempat Sejak aku memiliki menyediakan kursi ini Baginya untuk waktu yang cukup lama Namun, mereka tidak akan dapat membunuh Kaisar Dan imperial preceptor tidak akan bersedia menjadi raja surgawi keempat Pohon-pohon layu mengotori tanah Dan tidak ada cabang atau daun Kerubah putih kecil itu cukup gugup ketika dia merasa batang yang layu ini seperti cakar tajam dan batang yang bengkok itu seperti wajah yang menakutkan Mereka semua membuatnya takut Ada darah dewa dan setan di sini Yang menodai tempat ini Raja Iblis Dutian menepuk beberapa serangga yang terbang kepadanya sebelum mengambil segumpal tanah dan menggosoknya Aneh? Darah ini sangat aneh Aku tidak tahu apakah itu milik dewa atau setan Ada bagian dari keduanya di dalamnya Darah yang mengandung darah dewa dan darah setan Menarik Kinmu bertanya dengan rasa ingin tahu Tuan Raja Iblis, bisakah darah dewa dan iblis telah tersebar di sini pada saat yang sama Dia telah melihat darah dewa iblis Yang sangat kuat Dia telah memasuki kegelapan reruntuhan besar dengan kepala desa saat itu Dan kepala desa telah berhasil melukai dewa iblis dalam kegelapan Setetes darah dari dewa iblis itu menetes ke tanah Dan tanaman hijau dalam radius 300 meter semuanya layu Menjadi seperti situasi di Lonelli Mountain Ridge Itu hanya setetes darah iblis Di sini, bagaimanapun, seluruh Lonelli Mountain Ridge Canyon telah ternoda Yang menunjukkan bahwa pasti ada cukup banyak dewa dan darah iblis tumpah di sini Bukan itu Raja Iblis Dutian menggelengkan kepalanya dan berkata Itu adalah jenis darah yang sama Hanya saja jenis darah ini mengandung atribut dewa dan iblis pada saat yang sama Pengetahuanmu masih dangkal dan tidak bisa melihat perbedaan antara dua pilihan Darah dewa menunjukkan kehidupan Sedangkan darah iblis menunjukkan kematian Darah yang tumpah di Lonelli Mountain Ridge memiliki kedua atribut pada saat yang sama Dengan atribut dewa tersembunyi di bawah tanah Sementara atribut iblis di atas Membunuh segala sesuatu yang keluar dari tanah Pohon-pohon ini sudah mati Tetapi akarnya tidak Sebaliknya, mereka sehat dan kuat secara abnormal Beberapa bahkan mungkin menjadi roh dengan mengandalkan kekuatan hidup dari darah dewa Hulinger segera bertanya, apakah akar akan menjadi setan? Mereka akan, kata Raja Iblis Dutian Mereka harus menjadi organisme aneh yang menumbuhkan banyak tentakel Meskipun Lonelli Mountain Ridge Canyon memiliki nama ngarai, medannya cukup tinggi Namun jika dibandingkan dengan pegunungan di sebelahnya, itu jauh lebih rendah Ngarai hitam ini berliku ke atas, dan jalan gunung tidak mudah untuk dilalui Sekte Iblis Surgawi pasti telah melalui banyak masalah untuk menyelundupkan barang lewat sini Sesekali, akan ada tablet batu hitam di jalan yang tingginya sekitar selusin meter Mereka berisi tanda Rune, dan Kinmu butuh beberapa saat untuk mengidentifikasi mereka Ini di meneran penindasan dari pemujaan suci kami Linger, jangan sentuh mereka, kamu akan tersedot jika kamu mengaktifkannya Hulinger melompat kaget Ada cukup banyak Demon Suppression Stone di Lonelli Mountain Ridge Jadi sepertinya Heavenly Saint Chul telah menghabiskan cukup banyak upaya dalam membuka bagian ini Ini juga berarti ada banyak setan di sini yang sangat menakutkan Kinmu menghitung jumlah Demon Suppression Blackstone Tablet yang dia temui di jalan Dan ada sebanyak 46 dari mereka Ini bahkan bukan setengah dari perjalanan Jadi jika loh batu hanya bisa menekan satu iblis masing-masing, itu akan membuat 46 setan sejauh ini Namun, Demon Suppression Blackstone Tablet setinggi selusin meter, jadi tidak mungkin mereka hanya menekan masing-masing satu iblis Berdasarkan ukurannya, jumlah setan yang ditekan di sini seharusnya cukup mengesankan Mereka datang ke pusat lembah dan melihat sebuah danau di sana Salju ada di mana-mana di pegunungan, bersama dengan cuaca dingin Namun sebenarnya ada sebuah danau di sini, yang akan membuat orang berdecak kagum Ada juga pohon tua kering di samping danau yang menutupi area yang sangat luas Tablet batu yang padat, yang berjumlah beberapa ratus keping, mengelilingi pohon dan danau seluruhnya Kinmu dan yang lainnya melompat kaget Agar begitu banyak tablet batu penekan setan ada di sini, mungkinkah ada beberapa ratus setan yang ditekan di sini Meskipun Kinmu adalah master iblis pemuja surgawi iblis, dia tidak tahu banyak tentang bagian ini di Lonelli Mountain Ridge Dia tidak tahu apa yang dimaksud culk-culk setan langit di sini saat itu Mungkinkah itu negara iblis, Kinmu bergumam Namun, mengapa ada begitu banyak loh batu di sekitar pohon kuno ini Sepertinya tidak banyak iblis yang tertindas, tetapi sebaliknya pohon dan danau ini Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba mendengar panggilan untuk meminta bantuan dari danau Naga Kilin itu tinggi sehingga pandangannya melewati tablet batu hitam ketika dia mengangkat kepalanya Sambil melirik, dia berkata perlahan, ada seorang wanita mandi di sana Tolong, tolong, serunya lagi Hulinger segera melompat ke kepala Naga Kilin dan memandang ke arah danau sebelum berkata dengan marah Fatih Dragon, apakah itu mandi? Dia jelas tenggelam Ini sedang mandi, kata Naga Kilin perlahan Dia tidak mengenakan pakaian, jadi dia mandi secara alami Pernahkah kamu melihat seseorang tenggelam saat telanjang? Telanjang Raja Iblis Dutian terkejut dan senang dan buru-buru naik ke kepala Naga Kilin untuk melihat ke arah danau Memang ada seorang wanita telanjang yang tenggelam di danau, dan dia bisa melihat sosoknya yang menggoda berjuang di air Dengan semua lekuk tubuhnya, Raja Iblis Dutian mendapat perhatian dan berseru dengan kagum Iblis wanita ini cantik Ayo lihat Kinmu tersenyum Masih ada pengejar di belakang, ayo pergi Setelah dia mengatakannya, dia melirik celah antara tablet batu hitam Tuan Muda adalah pria yang jujur Hulinger penuh percaya diri dan pujian Petugas di luar, bantu aku Wanita di danau itu berteriak sedih Cepat tekan tablet batu dan selamatkan aku, maka aku akan mencurahkan hidupku untukmu Kinmu dan yang lainnya mengambil jalan memutar di sekitar danau, dan Hulinger berkata dengan keras Setan, Tuan Muda saya tidak akan ditipu oleh Anda Anda harus tahu bahwa Tuan Muda saya adalah guru pemujaan suci Heavenly Saint Chult Tiba-tiba, wanita itu menjadi diam, dan suara seram terdengar, master pemujaan suci Heavenly Saint Chult Suara mendesing Air di danau yang dikelilingi oleh loh batu hitam meluap ke langit saat akar hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras seperti tentakel Pada akhirnya masing-masing adalah seorang wanita telanjang di masa mudanya Mereka semua memandang Kinmu, dan teriakan menusup telinga yang tak terhitung jumlahnya terdengar di udara Heavenly Saint Chult Heavenly Saint Chult adalah orang yang menekanku di sini Mereka menggunakan tablet batu hitam ini untuk menekan tubuhku, untuk menekan kaki dan tanganku Boom, boom Di Lonely Mountain Ridge Canyon, tablet batu hitam bergetar ketika tubuh besar berjuang di bawah mereka, mencoba memecahkan segel Kinmu melompat kaget Dia telah melihat begitu banyak tablet batu hitam di Lonely Mountain Ridge Canyon dan mengira mereka menekan iblis yang tak terhitung jumlahnya, bahkan mungkin seluruh negara Dia tidak pernah berpikir bahwa semua loh batu ini menekan satu iblis besar Tablet hitam bergetar terus-menerus, dan tanah di sebelahnya mengendur seolah-olah akan dicabut Rune tiba-tiba menyala, dan tablet batu tiba-tiba menjadi seperti gunung besar yang sangat berat Mereka menekan iblis Lonely Mountain Ridge, membuatnya tidak bisa bergerak Aku ingin balas dendam Di langit di atas danau, wajah para wanita yang tak terhitung jumlahnya melengkung dan berseru dengan sedih Aku ingin membunuh setiap orang di sekte suci surgawimu Tablet batu hitam di sekitar danau menyala, dan cahaya dari Rune bersinar di pohon kuno Tentakel di atas danau tampaknya diseret ke bawah oleh kekuatan aneh, dan para wanita menjerit sedih Mereka mencoba meraih, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan apapun dan perlahan-lahan diseret ke danau Danau ini haruslah tanah yang rusak yang menerima darah dewa dan iblis Darah itu kemudian diserap oleh pohon kuno ini Raja Iblis Dutian bertanya dengan bingung, mengapa tanah airmu memiliki begitu banyak hal aneh? Kinmu tersenyum, tanah asalku memiliki banyak hal yang lebih aneh daripada ini Mari kita bergegas dan berjalan keluar dari Lonelli Mountain Ridge sebelum malam tiba Sehingga kita dapat menemukan tempat yang aman Sayang sekali Raja Iblis Dutian menamparkan bibirnya dan berkata Iblis kecil itu cukup cantik, jauh lebih cantik daripada para wanita di Dutianku Pada saat ini, Long Jiaonan dan Qiyue bertemu dengan Cendikiawan Lan Yu, Biksu Ban Chi, dan Yuan San sambil mencari jejak Kinmu Tiba-tiba, mereka merasakan getaran dari Lonelli Mountain Ridge, dan mereka semua melihat ke sana Cendikiawan Lan Yu berteriak, guru pemuja setan surgawi pergi ke God Broken Mountain Rang Apakah dia tidak takut tertembak oleh misterius Pearl Cross Boss? Qiyue melambaikan tangannya, dan serangga yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Lonelli Mountain Ridge Master Kultus Iblis Surgawi itu licik, jadi jika dia melewati God Broken Mountain Rang Mungkin ada cara untuk bertahan hidup di sana Serangga saya akan menemukan jalan, dan kita akan mengikuti di belakang Semua orang bergegas menuju Lonelli Mountain Ridge sementara segerombolan serangga mengalir ke depan Sambil mengepakkan sayap mereka, mereka datang ke tepi danau di mana mereka bisa melihat awan iblis merembes ke udara Dan mendengar tangisan tanpa henti dari, guru pemuja iblis surgawi, aku akan membunuhmu Aku pasti akan membunuhmu dan melenyapkan pemujaan suci surgawi Semua orang saling memandang, dan Biksu Ban Chi berdehem, lalu berkata dengan keras Setan, dendam apa yang anda miliki dengan guru pemuja setan surgawi Seorang wanita di masa mudanya mengungkapkan tubuh telanjangnya di permukaan danau sambil menangis dengan sedih Surgawi Sein Chul telah menekan saya di sini selama beberapa ratus tahun Dendam antara dia dan saya adalah sedalam lautan, dan kita tidak bisa hidup di bawah langit yang sama Jika kamu bisa menyelamatkanku, aku bersedia mengabdikan hidupku untukmu Biksu Ban Chi tersenyum Aku seorang beku jadi aku tidak membutuhkanmu untuk mengabdikan hidupmu kepadaku Kamu hanya harus masuk agama Buddha dan membantuku dalam membunuh guru pemuja iblis surgawi Maka Biksu kecil ini akan membuka segel di sini dan melepaskanmu Aku bersedia masuk agama Buddha Wanita itu berteriak kaget dan gembira Cendikiawan Lan Yu, Yuan San, Yue, dan yang lainnya mengerutkan kening karena mereka ingin memberi nasihat menentangnya Tetapi Biksu Ban Chi sudah mengeluarkan tablet batu hitam dan melemparkannya ke tanah Rekan-rekan teman Dao, ini adalah iblis yang ditekan oleh kultus iblis surgawi Dan karena kultus iblis surgawi termasuk dalam jalur iblis, iblis yang mereka tekan haruslah iblis yang baik Semua orang, bantu saya menekan semua batu penekan setan ini untuk menyelamatkan teman ini Semua orang hanya bisa maju dan menekan tablet batu bersama-sama Ledakan Gunung-gunung bergetar, dan akarnya naik sekali lagi Di bawah pohon, bola hitam besar membengkak terus-menerus, menjadi lebih besar dan lebih besar Akar hitam menggeliat seperti naga banjir dan ular besar, mengungkapkan tulang putih yang tak terhitung jumlahnya di antara mereka Biksu Banci melihat tulang-tulang putih ini terkubur di bawahnya dan merasakan dingin yang menusuk tulang merambat ke tulang punggungnya Dia tiba-tiba berpikir bahwa iblis yang telah ditekan oleh kultus setan surgawi ini mungkin bukan teman dari jalan yang sama Sebaliknya, itu bisa menjadi eksistensi yang bahkan lebih jahat daripada sekte iblis surgawi Cepat lari, long, jiaonan memekik Semua orang dengan tergesa-gesa berlari menuju reruntuhan besar Aku bebas, akhirnya aku bebas Teriakan sedih yang tak terhitung jumlahnya bisa terdengar di belakang mereka ketika tablet batu hitam bergetar sebelum jatuh ke tanah Tentakel tebal keluar dari tanah, melambai tanpa henti Di akhir setiap akar ada seorang wanita tersenyum cantik Heavenly Saint Chulte bilang aku sudah makan terlalu banyak manusia, jadi mereka menindasku di sini Terima kasih, terima kasih, Biksu kecil Akhirnya aku bisa makan manusia lagi Bab 228, aku ingin pulang Kulit kepala Biksu Banci menjadi mati rasa Mereka melihat medan yang bergetar hebat saat mereka berlari dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah Di antara bebatuan, tentakel hitam pekat yang digali, yang merupakan akar dari setan akar punggung gunung kesepian Heavenly Devil Chulte telah menggunakan Demon Suppression Black Stoney Tablets untuk menekan akarnya Sementara banyak tablet batu hitam di sekitar danau dan pohon kuno untuk menekan kepalanya Sekarang setelah loh batu hitam yang menekan kepala didorong ke bawah oleh Biksu Banci dan yang lainnya, iblis akar dapat sekali lagi menggunakan kekuatannya, yang bisa dikatakan menakutkan, menyebabkan pegunungan bergetar-bergetar tanpa henti Dia menggunakan kekuatannya, dan loh batu hitam di sana menekan akarnya terbang satu demi satu, hancur di bawah kekuatannya yang mengerikan Bagaimana iblis akar biasa memiliki kekuatan seperti itu? Biksu Banci berteriak Apakah pohon iblis ini sengaja ditempatkan di sini oleh pemuja setan surgawi untuk menyakiti orang? Tiba-tiba, akar tebal menyapu ke arah mereka, dan di depan masing-masing tergantung seorang wanita cantik Mencoba pergi. Kalian menyelamatkanku, dan aku belum membayar kalian Kenapa kalian tidak tinggal dan menjadi satu denganku? Kiyu Yue melambaikan lengan bajunya, dan serangga yang tak terhitung terbang ke arah akar Serangga-serangga ini tumbuh lebih besar dalam angin dan menjadi 3 meter pada saat mereka menerkam untuk menggerogoti akarnya Namun, gigi tajam dari serangga-serangga ini hancur berkeping-keping, tidak mampu menggigitnya Kiyu Yue melompat kaget ketika dia melihat akar kecil, yang kemudian menusuk serangga berbisa Tumbuh dari pusar para wanita yang tergantung di akar Dalam sekejap, hanya cangkang serangga beracun yang tersisa, sementara daging di dalamnya telah menghilang Serangga berbisa yang aku hasilkan bahkan bisa menggigit melalui senjata roh, namun akar ini lebih keras dari itu Kiyu Yue berteriak Sebuah akar datang dari belakang mereka, dan Yuan San melompat sambil memegang pelet pedang di atas kepalanya Dia menusuk dan menembus seorang wanita sebelum memutar pedangnya untuk memotong kepalanya Kepala wanita itu jatuh ke tanah dan segera layu, berubah menjadi arang hitam yang berbentuk seperti kepala Sementara itu, wanita tanpa kepala di akar menumbuhkan kepala lainnya Yuan San tercengang dan ingin memotong akarnya terpisah ketika yang lain menusuknya seperti kilat Dia buru-buru mengeksekusi pelet pedangnya, ingin memutuskan akar yang ada di punggungnya, tetapi tubuhnya tiba-tiba layu Dagingnya lenyap dalam sekejap, jadi hanya kulitnya yang tersisa Orang-orang lain pada awalnya ingin menyelamatkannya, tetapi ketika mereka melihat apa yang terjadi, mereka segera bergegas keluar dari ngarai Di belakang mereka, ada tentakel berwarna hitam yang tak terhitung jumlahnya melambai dan menusuk kedua gunung di sisi mereka Menarik tubuh yang sebenarnya keluar dari tanah Tubuh sejati itu adalah raksasa yang seperti bola benang dengan akar yang tak terhitung jumlahnya menggantung ke bawah Gerakan raksasa ini terlalu besar, yang mengaktifkan misterius Pearl Cross Boss yang ada di kedua sisi gunung The misterius Pearl Cross Boss mendeteksi kekuatan kehidupan iblis ini dan menembaknya secara otomatis Dua lampu panah yang sangat tebal terbang melintasi langit dan menabrak Lonelli Mountain Ridge Road Demon yang seperti bola hitam besar Iblis itu berteriak dengan sedih seolah-olah ada banyak suara yang tumpang tindih satu sama lain, menyebabkan longsoran salju di sekitar pegunungan Long Giaonan dan yang lainnya hampir ditangkap oleh tentakel ketika untungnya Pearl Cross Boss yang misterius menimbulkan rasa sakit pada iblis Yang membuatnya menarik tentakelnya, yang memungkinkan mereka untuk melarikan diri Persilangan mutiara misterius ini bahkan bisa membunuh makhluk surgawi, jadi mereka pasti bisa membunuh iblis ini Semua orang menghela nafas lega, lalu tiba-tiba melihat di menurut Lonelli Mountain Ridge melambaikan tentakelnya untuk menyapu misterius Pearl Cross Boss ke atas pegunungan Dengan suara keras, salah satunya hancur berkeping-keping, dan lengan perunggu besar berguling dari puncak gunung Selanjutnya, panah mutiara misterius di gunung lain juga hancur Wajah Long Giaonan dan yang lainnya menjadi pucat Mereka segera melompat ke belakang ular merah yang Long Giaonan telah angkat dan meluncur ke depan dengan panik Ketika mereka akhirnya melarikan diri dari Lonelli Mountain Ridge, mereka melihat kembali Akar yang tak terhitung jumlahnya yang seperti ular sanca hitam memanjat ke arah mereka, dan suara bergulir yang membosankan terdengar dari ngarai Jelas bahwa iblis akar yang menakutkan itu terlalu berat dan tidak bisa terbang Itu hanya bisa mengandalkan akarnya untuk memanjat tebing, mendorong dirinya ke depan Setan ini terlalu besar, jadi ketika dia bergerak, tubuhnya menabrak berulang kali ke dua gunung di sampingnya, mengguncang mereka Pemujaan iblis surgawi benar-benar berdosa, untuk membangkitkan iblis sebesar itu untuk menyakiti orang Sulit untuk mengatakan apakah biksu banci gemetar karena amarah atau ketakutan ketika dia berkata dengan marah Berapa banyak orang yang mereka bunuh untuk dapat meningkatkan setan ke tingkat ini Aku benci bagaimana kemampuanku terlalu lemah untuk menaklukkannya Semua orang tahu itu karena dia merasa bersalah karena melepaskan iblis ini sehingga dia mendorong semua kesalahan pada Heavenly Devil Chult Namun mereka tidak memanggilnya dan berkata kepada satu demi satu Beruntung iblis ini telah dipikat oleh kami ke reruntuhan besar dan tidak pergi untuk membunuh orang-orang dari kedamaian abadi Orang-orang di reruntuhan besar semua adalah orang-orang terlantar dan penjahat yang tidak punya tempat lain untuk pergi Setan ini menciptakan kekacauan di reruntuhan besar juga bisa dianggap menundukkan setan dan melindungi dao Ekspresi biksu banci melembut, dan dia berkata Guru pemuja setan surgawi pasti sengaja membuat keributan untuk memikat kita ke lembah sehingga dia bisa meminjam kekuatan iblis ini untuk menyakiti kita Tetapi surga membantu yang layak, jadi kita telah berhasil untuk melarikan diri dengan hidup kita, dan dia harus kecewa, kan? Sama seperti dia mengatakan itu, tubuh setan Lonely Mountain Ridge Road meremas keluar dari ngarai dan berguling menuruni lereng, tentakelnya berkibar tanpa henti Semua orang segera naik ke udara dan cendikiawan Lan Yu berkata dengan sungguh-sungguh, setan ini tidak bisa terbang sehingga semua orang bisa tenang Pada saat ini, terdengar suara tangisan burung, dan angin kencang membombardir wajah pemuda itu Seekor burung besar bersayap emas terbang ke arahnya seperti kilat, dan kedua cakarnya menggenggam bahunya, mengangkatnya Cendikiawan Lan Yu merasakan sakit di pundaknya, bila bahu kiri dan kanannya tertusuk cakar burung Pada saat itu, dia akan mengeksekusi seni dewa untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi burung bersayap emas besar menundukkan kepalanya untuk mematuknya Tengkoraknya hancur berkeping-keping saat burung itu membawa tubuh tanpa kepalanya ke kedalaman hutan Kelompok itu telah tiba di reruntuhan besar, yang merupakan tanah liar tanpa hukum Binatang buas aneh di sini tidak peduli apakah seseorang adalah murid dari sekte yang memiliki reputasi baik atau tidak Di mata makhluk-makhluk ini, hanya ada makanan dan bukan makanan Kiyu Yue berkata dengan panik, jangan terbang di langit, pergi ke tanah Semua orang segera mendarat di tanah dan di belakang mereka, demon root Lonelli Mountain Ridge datang mengejar Ketika mereka berlari untuk hidup mereka, mereka melewati sebuah danau, dan seekor ikan besar tiba-tiba melompat Itu menggigit ahli muda, membunuh mereka langsung sebelum menyeret mereka ke dalam air Setan Lonelli Mountain Ridge root datang berguling, dan akar yang tak terhitung menusuk danau Ikan aneh di dalam segera melompat keluar dari air dan mengikuti di belakang Kiyu Yue dan yang lainnya Ikan itu benar-benar berlari seperti sedang terbang dan segera melampaui semua orang, memukau mereka Setelah berlari lebih dari 10 mil untuk menghindari pembantaian Lonelli Mountain Ridge root demon di belakang mereka Kelompok itu melihat deretan pohon yang tumbang Raja Iblis, reruntuhan besar sangat berbahaya, jadi jika kamu tidak melakukan apa-apa, jangan terbang di langit Jauh, kinmu sedang duduk di punggung naga kilin dan tampak sangat santai Kami memiliki aturan unik kami sendiri di Great Ruins Anda dapat terbang di langit jika Anda mau, tetapi Anda harus terbang rendah dan tidak terlalu flamboyan Jika Anda berpikir Anda cukup mampu, Anda bisa terbang sedikit lebih tinggi Tetapi jika wilayah binatang aneh tidak senang, mereka akan datang dan memakanmu Raja Iblis Dutian mencibir, bukankah ini hanya mangsa yang kuat bagi yang lemah Aku mengerti aturan ini, fungsi Dutiku dibawa aturan yang sama Dan juga, jangan keluar saat gelap, kinmu memiliki ekspresi suram Kecuali kamu memiliki kemampuan dewa atau iblis, jangan pernah pergi ke kegelapan Itu hanya akan menjadi jalan menuju kematian Raja Iblis Dutian terkekeh, apa yang begitu menakutkan tentang kegelapan Dutian ku sudah rusak sampai titik di mana semuanya benar-benar kegelapan Hanya ada cahaya di beberapa tempat, dan disitulah kehidupan masih bisa berkembang Dalam kegelapan, aku seperti ikan di air Saya akan menunjukkan cara bermain-main di malam hari Hulinger memutar matanya Di mata rubah kecil, Raja Iblis Dutian sudah mati Kinmu melanjutkan, tidak ada hukum di Great Ruins kami Jadi tidak peduli siapa yang kita temui, kita harus sopan Jika kita tidak sopan dan menyinggung seseorang, akan mudah bagi kita untuk disingkirkan Semakin banyak tempat tanpa hukum adalah, semakin sopan orang di sana Juga, ada beberapa dewa dan setan yang menakutkan di reruntuhan besar Beberapa dari mereka disegel, beberapa dari mereka ditekan, dan beberapa dari mereka hidup mewah Jadi jangan berlarian kemana-mana Untuk apa-apa Raja Iblis Dutian melompat kaget Masih ada dewa dan setan di dunia ini Cukup banyak dari mereka Aku pernah bertemu beberapa sebelumnya Katakinmu Selama kamu memahami aturan reruntuhan besar Itu sebenarnya tempat yang jauh lebih aman daripada kekaisaran perdamaian abadi Kamu bisa bertanya pada Linger jika kamu tidak percaya padaku Raja Iblis Dutian memandang Hulinger Dan dia menganggup berulang kali dengan sentimen yang dalam Perdamaian abadi memang jauh lebih berbahaya daripada reruntuhan besar Alasan Tuan Muda keluar adalah untuk pergi ke kekaisaran perdamaian abadi untuk pengalaman Tidak ada pengalaman bagi kami di reruntuhan besar Jadi Anda dapat melihat betapa berbahayanya kekaisaran perdamaian abadi Tiba-tiba, ledakan yang menghancurkan bumi datang dari belakang mereka Dan Kinmu memalingkan kepalanya untuk melihatnya Di sana, dia melihat tentakel yang tak terhitung jumlahnya melayang-layang di langit Raksasa hitam dengan tubuh seperti gunung saat ini bergegas menghampirinya Pada tentakel itu tergantung wanita telanjang yang tersenyum aneh Mengapa iblis perempuan dari Lonelli Mountain Ridge dibebaskan? Siapa yang begitu bodoh? Kinmu membalikkan ngeri dingin ke para wanita yang menggantung dari Lonelli Mountain Ridge Ruth Demon, yang sudah melihatnya dan bergegas dengan bersemangat Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya juga berlari ke arah mereka Setan ini benar-benar berusaha mati-matian, sangat mudah untuk mati dengan bergegas di Great Ruins Kinmu menggelengkan kepalanya, bahkan kepala desa tidak akan berani sembrono Tepat ketika dia mengatakan itu, tanah tiba-tiba bergetar hebat Dan telapak tangan besar yang ditutupi bulu emas terbentang dari bawah tanah Api berkobar di sekitar telapak tangan yang membanting paksa terhadap Lonelli Mountain Ridge Ruth Demon Setan Ruth terbang seperti bola hitam yang dipukul, menghilang kekejauhan Binatang buas aneh yang melarikan diri untuk kehidupan mereka berhenti dan berbalik untuk melihat Mereka semua kemudian kembali ke wilayah mereka sendiri Raja Iblis Dutian terpana oleh pemandangan itu, tidak bisa mengatakan sepatah katapun Kinmu menghiburnya, tidak apa-apa, tidak apa-apa, keruntuhan besar seperti ini Sering ada hal-hal aneh yang tersembunyi di sekitar, tetapi semuanya akan baik-baik saja Jika Anda memasuki sebuah kuil untuk menawarkan dupa dan menghormati para dewa Saya rasa setan itu secara tidak sengaja bersentuhan dengan reruntuhan dan memprovokasi dewa di sana Tubuh Dutian Iblis Raja Kaku, dan dia hanya mengeluarkan nafas gemetar setelah beberapa waktu Terlalu berbahaya di sini, aku ingin kembali ke Dutian Raja Iblis tiba-tiba menjadi gelisah dan bagian-bagian komponen yang pecah keluar dari empat mulutnya di empat wajahnya Bagaimana duniamu menjadi dunia sekuler? Ada setan dan hantu di mana-mana Aku tidak akan menyerbu duniamu lagi, oke? Biarkan aku pergi, aku ingin pulang Hulinger membujuknya, reruntuhan besar kami benar-benar aman, jauh lebih aman daripada kekaisaran perdamaian abadi Anda pasti akan baik-baik saja jika Anda mengikuti Tuan Muda Bab 229, era ke-5 Eternal Peace Imperial Preceptor dan istrinya datang ke Little Jade Capital di langit sekitar selusin hari yang lalu Kota di langit ini seperti surga, dengan pemandangan yang jarang terlihat di dunia fana Apakah Imperial Preceptor sudah terbiasa di sini? Seorang penatua berjubah putih bertanya sambil tersenyum setelah datang Eternal Peace Imperial Preceptor berkata dengan sungguh-sungguh, Little Jade Capital sesuai dengan namanya Pemandangan di sini luar biasa, yang membuat saya sangat menikmati diri sendiri sehingga saya lupa untuk pulang Meskipun tempat ini baik, jauh dari dunia manusia Ambisi saya tidak ada di sini, dan saya masih harus pergi Semoga Hermit King, tolong maafkan saya Hermit King Yutua itu tersenyum Tidak perlu Imperial Preceptor terburu-buru Pertapa ini telah mengundang Imperial Preceptor sebagai tamu Namun aku belum memberitahumu tentang asal mula Little Jade Capital Eternal Peace Imperial Preceptor berkata dengan rasa ingin tahu Saya ingin mendengar detailnya Pertapa King Yutua memimpin jalan saat dia membawa Imperial Preceptor dan istrinya menaiki jembatan pelangi Struktur ini dipahat dari batu giyok tujuh warna yang membentang di langit Jadi berdiri di jembatan itu seperti berdiri di atas pelangi Ketika di tengah jembatan, pemandangan yang bisa mereka lihat dari atas berbeda dari apa yang bisa mereka lihat dari bawah Mereka bisa melihat bahwa pegunungan di Little Jade Capital diatur menjadi formasi alami di langit Sementara istana di pegunungan adalah tempat para abadi hidup Asal usul Little Jade Capital City bahkan lebih kuno dari Imperial Preceptor bayangkan Hermit King Yutua tersenyum Sejarah di sini dapat ditelusuri sampai ke saman pendiri kaisar Kaisar Pendiri Eternal Peace Imperial Preceptor memang belum pernah mendengar tentang founding emperor sebelumnya Dan bertanya dengan rasa ingin tahu, negara mana yang memiliki periode emperor founding Empire Peace Abadi tidak pernah memiliki seorang kaisar yang disebut kaisar pendiri Kaisar Pendiri bukan dari perdamaian abadi, dia berasal dari negeri yang disebut kaisar pendiri kekaisaran Kata Hermit King Yutua Pengajar kerajaan harus tahu bahwa kekaisaran pendiri kaisar adalah reruntuhan besar saat ini Tubuh Preceptor Imperial Eternal Peace bergetar sedikit saat dia menghembuskan nafas gemetar, reruntuhan hebat Hermit King Yutua memimpin mereka melintasi jembatan dan menuju gunung abadi yang melayang di langit Era pendiri kaisar adalah apa yang disebut Taoisme, sementara buddhisme menyebutnya sebagai era kekosongan Pembentukan, keberadaan, kehancuran, dan kekosongan, jadi era kekosongan adalah yang keempat Sekarang perdamaian abadi meningkat, kita merujuk pada kapitel Little Jade, waktu saat ini sebagai era perdamaian abadi Selama era pendirian kaisar, reruntuhan besar menjadi makmur Kami Little Jade Kapitel menyebut bencana besar yang melenyapkan tempat itu sebagai bencana kaisar pendiri Sebelum bencana pendirian kaisar, ada juga tiga bencana Tatapan istri imperial Preceptor berkedip Penatua mengatakan bahwa waktu saat ini disebut sebagai era damai abadi Jadi jika kerajaan damai abadi dimusnahkan, apakah kamu akan menyebutnya sebagai bencana damai abadi? Nyonya bijaksana, Hermit King Yu tersenyum dan menunjuk kekejauhan Ada gunung diok yang melayang di langit, dan beberapa pengikut Tao saat ini sedang membangun istana di sana Istana itu di sana adalah untuk menyimpan sejarah era perdamaian abadi Ketika kekaisaran perdamaian abadi dihancurkan, kita bisa merapikan kedatangan dan kepergian bencana perdamaian abadi Meninggalkan mereka sebagai referensi untuk generasi masa depan kita Istri imperial Preceptor tidak bisa menahan diri untuk bertanya Penatua, tempat seperti apa Little Jade Capital? Apakah itu baik atau jahat? Niat apa yang Anda miliki untuk kami suami dan istri? Kami telah berada di sini selama beberapa hari, dan Penatua telah membiarkan kami berkeliling seperti yang kami inginkan Bukankah seharusnya sudah waktunya bagi Anda untuk mengatakan niat sebenarnya dari Little Jade Capital? Kami Little Jade Capital tidak punya niat Kami hanya ingin mengamati imperial Preceptor, untuk mengamati reformasi, dan mencatat hal-hal yang kami pikir akan berguna bagi generasi masa depan kami Hermit King Yu tersenyum Kami menyebut diri kami abadi dan bukan dewa karena kami tidak ingin mengganggu cara kerja dunia Pengajar kekaisaran perdamaian abadi berkata, dewa dan dewa, apa bedanya mereka? Dewa adalah manusia, dewa tidak? Eternal Peace Imperial Preceptor merenungkannya sejenak, lalu berkata Apa maksudmu bahwa manusia tidak bisa menjadi dewa, hanya makhluk abadi? Hermit King Yu tersenyum Imperial Preceptor, setelah berkultivasi ke alam jembatan surgawi Apa yang kamu lihat ketika kamu berdiri di jembatan surgawi? Eternal Peace Imperial Preceptor tidak mengatakan sepatah katapun Alam jembatan surgawi adalah alam ketujuh setelah menembus dinding jembatan surgawi harta karun surgawi, yang juga merupakan alam tertinggi Jembatan surgawi-surgawi harta karun surgawi adalah jembatan yang mengarah ke alam dewa Namun, itu rusak dalam diri setiap orang, jadi tidak ada yang bisa mencapai pantai lainnya Tidak berbeda dengan Imperial Preceptor, apakah aku benar? Hermit King Yu melanjutkan, tidak ada bedanya dengan abadi modal geok kecil Kami telah melihat harta surgawi yang tak terhitung jumlahnya, dan semua jembatan surgawi hancur Tidak dapat mencapai pantai lain berarti kita tidak bisa menjadi dewa Sebenarnya, berdasarkan pada kultivasi kita, kita bisa setara dengan para dewa namun alamnya rusak Eternal Peace Imperial Preceptor mengangguk Aku telah menemukan ini bertahun-tahun yang lalu dan merasa tertekan atas ini sekali Aku telah mencari banyak buku kuno namun aku tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya Apakah Little Jade Capital memiliki catatan tentang jembatan yang rusak yang dihubungkan kembali? Kami punya, Hermit King Yu membawa mereka ke istana menaiki gunung geok dan berkata Namun, bahkan ibu kota kecil tidak mampu melakukannya Karena kita tidak bisa menjadi dewa, kami memutuskan untuk menjadi abadi Ini itulah mengapa kita, yang tua dan tidak berguna, memilih untuk tinggal di Little Jade Capital Meskipun kita menyebut diri kita abadi, begitu rentang hidup kita yang dialokasikan Jiwa kita akan kembali ke mata air kuning Kita tidak dapat melarikan diri dari kematian Kami hanya mencari kedamaian Pengajar kerajaan, nyonya, di sini Eternal Peace Imperial Preceptor dan istrinya mengikutinya dan berjalan ke istana Itu adalah sebuah tempat, tetapi meskipun memiliki udara samar dari rumah abadi Itu sangat dingin dan tanpa ceria, tanpa sosok yang terlihat Little Jade Capital adalah tempat yang dingin dan ceria seperti ini Hermit King Yu membawa mereka melalui lorong panjang dan berjalan ke pintu bundar Menuntun mereka ke kedalaman istana Selama periode pendirian kaisar, memang ada sekelompok orang yang telah menghubungkan jembatan mereka yang rusak Mereka telah membangun dinasti surgawi yang mulia yang sekarang telah berubah menjadi debu dan tidak ada lagi Lokasi dinasti surgawi ini adalah reruntuhan besar dari hari ini Eternal Peace Imperial Preceptor sedikit bersemangat Ada orang yang menghubungkan jembatan Kalau begitu, apakah mereka menjadi dewa? Hermit King Yu menganggup dan sedikit tersenyum Namun, ada sangat sedikit dari orang-orang ini sekarang Dan mereka dikenal sebagai orang-orang yang ditinggalkan oleh para dewa Pengajar Imperial Perdamaian Abadi tercengang Orang-orang yang ditinggalkan itu di Great Ruins Tidak, hampir tidak ada yang memiliki jembatan surgawi lengkap harta karun surgawi Di antara orang-orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar Keabadian modal giyok kecil kita telah pergi untuk memeriksa sebelumnya Pertapa King Anda mendorong membuka pintu dan membawa mereka ke dalam Kekaisaran Perdamaian Abadi telah menerima ramalan sebelumnya, kan? Mereka diberitahu untuk membatasi orang-orang yang ditinggalkan dari Great Ruins Untuk berjalan keluar dari Great Ruins Sebenarnya, apa yang Oracle ingin kamu lindungi bukanlah orang-orang yang ditinggalkan dari Great Ruins Tetapi orang-orang terlantar dari desa Carefree yang tinggal di reruntuhan besar Jembatan surgawi mereka lengkap, dan apa yang dijaga para dewa adalah mereka Deretan rak buku ada di depan mereka, dan mereka dengan buku-buku kuno tebal Yang berisi sejarah era pendiri Kaisar yang dicatat oleh para dewa abadi dari Little Jade Capital Imperial Preceptor hanya perlu membaca semua buku kuno ini sekali Dan kamu akan tahu apa yang terjadi selama era pendiri Kaisar dan Kaisar Pendiri Bencana Hermit King Yu membungku, memberi hormat karena dia berencana untuk mundur dari perpustakaan ini Jika Imperial Preceptor ingin terus berjalan di jalan yang telah dia tentukan ini Aku khawatir sejarah era pendiri Kaisar akan menjadi sejarah kekaisaran perdamaian abadi juga Apapun yang dihadapi era pendiri Kaisar, era perdamaian abadi juga akan menghadapi Pengajar kekaisaran perdamaian abadi mengembalikan haluan dan bertanya Pengembara Zen dari modal Giyok kecilmu mati di bawah tanganku Jadi mengapa saudara laki-laki Dao masih membiarkan aku datang ke sini? Ibu kota Giyok kecil kita tidak mengganggu urusan duniawi dan hanya mencatatnya Begitu Wanderer Zen meninggalkan gunung, dia tidak lagi abadi dari modal Giyok kecil Kehidupan dan kematiannya tidak lagi berhubungan dengan kita Hermit King Yu berkata sambil berjalan keluar Kalian berdua suami istri adalah abadi dari modal Giyok kecil kami saat kamu di sini Tetapi ketika kamu pergi, kamu tidak akan lagi berhubungan dengan kami Seorang suci muncul setiap 500 tahun, dan kami Little Jade Capital tertarik untuk mengamati orang suci dari dinasti saat ini Untuk melihat apakah ia dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh orang-orang suci di masa lalu Aturan aneh, mata istri Imperial Preceptor bergeser dan mendarat di gulungan kuno Suamiku, ada beberapa masalah dengan asal-usul Little Jade Capital Aku pikir mereka adalah keturunan kekaisaran pendiri kaisar Itu mungkin Eternal Peace Imperial Preceptor duduk dan mengambil sebuah buku Mereka tidak punya niat buruk, jadi tidak perlu menebak tujuan mereka Aku ingin melihat sejarah kaisar pendiri karena saat ini adalah refleksi dari masa lalu Di Great Ruins, seorang iblis berbicara Aku hanya ingin menemukan dunia yang rendah untuk didiami orang-orangku Untuk menemukan tempat bagi mereka untuk hidup dan bereproduksi Aku tidak ingin berperang di duniamu Raja iblis Dutian memiliki tatapan kosong saat dia gumam Dutian kita ada di pintu kematiannya Jadi jika kita bertarung dengan kalian, kita benar-benar akan punah Aku harus bertanggung jawab atas rasku Biarkan aku kembali, aku harus menemukan dunia rendah lain Biarkan aku kembali Hulinger memandang kinmu dan bertanya dengan suara rendah Tuan muda, haruskah kita membiarkannya kembali Dia terlihat sangat menyedihkan Bagaimana aku tahu kalau dia benar-benar berencana untuk kembali atau jika itu bohong Kinmu menggelengkan kepalanya Dia hanya sebuah kesadaran, sementara tubuh aslinya masih dalam Dutian Dia dapat terus mencari dunia lain dengan itu Jadi tidak perlu kesadaran ini untuk kembali ke Dutian Jika dia tidak kembali dan alih-alih bersembunyi di suatu tempat untuk panggil tubuhnya yang sebenarnya Bukankah aku akan bersalah Kamu tidak bisa mempercayai sepatah katapun orang ini berkata Jika kamu percaya padanya, kamu akan langsung kalah Border Dragon City ada tepat di depan kita Dan itu hanya seribu mil jauh dari Disable Elderly Village Border Dragon City sudah di depan mata mereka Jadi kinmu akhirnya tenang Dia akhirnya mencapai wilayahnya sendiri Tuan muda Tuan muda telah kembali Tuan muda, bagaimana kekaisaran perdamaian abadi dibandingkan dengan reruntuhan besar kita Kinmu membawa kilin naga ke border Dragon City Dan banyak pemilik toko dalam perjalanan melambai ke arahnya Dia tersenyum dan membalas salam mereka Kekaisaran perdamaian abadi jauh lebih kacau daripada reruntuhan besar kita Pemberontakan terjadi setiap hari Dan perang terus-menerus terjadi Itu bukan tempat yang baik Itu benar, ada banyak imigran yang melarikan diri ke reruntuhan besar Mereka semua mengatakan mereka melarikan diri dari perang dan bencana Tuan muda yang baik sudah kembali Rumah adalah yang paling aman Kinmu datang ke rumah Tuan Kota dan bertanya Apakah Tuan Kota sudah kembali Tuan Kota telah kembali beberapa hari yang lalu sebelum pergi sekali lagi Apakah Tuan muda ingin tinggal Si kecil akan pergi dan menyiapkan jamuan untuk mengadakan resepsi penyambutan Tidak perlu, kata Kinmu Tahun baru akan datang, aku harus kembali ke desa dulu Border Dragon City adalah miliknya dan nenek si sejak beberapa waktu lalu Karena sebagian besar orang di sini adalah orang-orang dari Heavenly Devil Chult Satu-satunya perbedaan dari luar adalah bahwa Para pengikut Heavenly Devil Chult di luar menyebut Kinmu sebagai guru suci guru pemujaan Sementara pengikut di Border Dragon City menyebutnya sebagai Tuan Muda Pemilik kota ini adalah Nenek Si, dan Kinmu adalah anak yang dibesarkannya, jadi wajar saja dia disebut Tuan Muda Kinmu melanjutkan perjalanan pulang Jarak seribu mil sangat pendek, dan dengan kekuatan kaki Kilin Naga, mereka dapat mencapai desa Lansia Cacat dalam setengah hari Naga Kilin menginjak permukaan sungai dan bergerak ke hulu Sinar matahari musim dingin memberikan kehangatan saat matahari bersinar, dan tidak dingin seperti di kerajaan perdamaian abadi Kinmu ingat bagaimana ia telah memecahkan gelombang es dengan Sian Kinger tahun lalu Saat itu, dia melihat Sian Kinger merokok ikan dengan penduduk desa Dengan menggosok garam pada ikan besar yang tergantung di bawah pohon di tepi sungai dan menggunakan kayu bakar yang lembab untuk mengisapnya, aroma berasap akan meresap ke dalam daging Orang-orang di desa ini telah menangkap banyak ikan besar yang lebih tinggi daripada manusia, dan mereka menggantung di pohon Daging ikan ini cerah dan mengkilap Penduduk desa jarang pergi berburu selama tahun baru, jadi mereka hanya bisa mengandalkan tangkapan ini untuk bertahan hidup selama musim dingin ini Kinmu menghentikan kilin naga, dan gadis kecil dengan tiga kepang itu mengedipkan matanya yang cerah dan indah padanya Yang gembala sapi, kau kembali ke rumah dalam kemuliaan Apakah menyenangkan di luar? Kinmu tersenyum Tidak apa-apa, aku dikejar oleh orang-orang kemanapun aku pergi Bukankah para biarawan dari Little Tunder Celap Monastery datang untuk menemukanmu? Bab 230, dilakukan terlalu banyak kejahatan Pui-pui, pergi dan sentuh kayu Para biarawan dari Little Tunder Celap Monastery belum menemukan jalan mereka di sini Namun, Sian Kinger penasaran Hal buruk apa yang telah kamu lakukan? Mengapa orang-orang mengejar kamu begitu banyak? Kurasa itu karena aku terlalu luar biasa Kinmu mengangkat kepalanya dan merenungkannya Dia merasa bahwa apa yang dikatakannya benar Aku terlalu luar biasa sehingga orang-orang iri padaku dan mengejar kemanapun aku pergi Dia melambaikan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal Dan Sian Kinger segera berkata Aku akan pergi bermain denganmu ketika aku bebas Jangan biarkan orang tuamu membunuhku Baik Ketika matahari mulai terbenam di barat Kinmu akhirnya mencapai desa Lansia Cacat Baru saja dia memasukinya Dia melihat lebih dari selusin naga betina Yang lebih tinggi dari manusia di sekitarnya Dengan penampilan yang tidak menyenangkan Di kepala mereka adalah ayam tua itu Yang menjadi gelisah ketika dia melihat Kinmu Dan mengarahkan sayapnya kepadanya Sambil berdecak tanpa henti ke naga betina lainnya Seolah-olah dia memberitahu mereka bahwa bocah ini adalah pencuri telur Aku hanya keluar selama setengah tahun Dan sekarang ada begitu banyak naga betina di desa Kinmu tampaknya telah bertemu musuh terbesarnya Dan berteriak Zaman telah berubah Aku sekarang guru suci kultus suci Heavenly Saint Chult Bahkan jika Anda melebihi jumlah saya Saya tidak takut sama sekali Kelak, kelak, kelak Kawanan naga betina berkerumun ke depan Dan menenggelamkannya Bulu-bulu naga betina ini seperti pedang Dan mereka memuntahkan api seperti naga Dengan cakar tajam yang bisa memecah batu dan logam Mereka sangat sengit Hulinger melihat situasi ini dan segera berkata Tuan muda, saya akan pulang dulu Untuk melihatnya Ketika dia mengatakannya, dia menghilang seperti gumpalan asap Setelah beberapa saat, Kinmu memaksa kembali kawanan ayam Sambil terengah-engah Wajahnya berlumuran darah Dan rambutnya berantakan dengan bulu-bulu ayam Yang tersangkut di dalamnya Di depannya, kepala naga betina membawa kawanan domba Berjalan pergi dengan kepala terangkat tinggi Saat mereka berpatroli di desa Raja Iblis Dutian tertawa ketika dia bersuka cita atas kemalangan Kinmu Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan kawanan ayam Kinmu menarik bulu ayam dari rambutnya Dan kamu adalah seseorang yang kalah dari sesama yang bahkan tidak bisa mengalahkan kawanan ayam Nenek, kepala desa, aku kembali Mengapa tidak ada di antara kamu yang datang untuk menyelamatkan saya ketika kamu melihat saya diganggu oleh sekawanan ayam Eh, mengapa tidak ada orang di sini Kinmu berjalan di sekitar desa, terkejut Kamar-kamar kepala desa dan apotek kosong Dan orang-orang lain di desa itu juga tidak kembali Kinmu hanya bisa menemukan beberapa slip kertas yang dia buka Slip pertama menulis bahwa kepala desa, apoteker, dan patriot kultus iblis akan mencari desa carefree Jika ada yang kembali, mereka harus terlebih dahulu membantu apotek memberi makan serangga-serangga itu Slip kedua ada di tulisan tangan jagal yang mengatakan bahwa kepala desa dan yang lainnya belum kembali Sehingga dia khawatir dengan keselamatan mereka, maka blind dan dia akan mencari mereka Slip ketiga ditinggalkan oleh mute, dan dikatakan bahwa blind dan bacer belum kembali juga, jadi dia akan menemukan mereka Slip keempat ditinggalkan oleh Kripple dan Old Ma, mengatakan bahwa kepala desa dan yang lainnya mungkin menghadapi bahaya Mereka bisa bergerak cepat sehingga mereka keluar untuk menemukan mereka Slip kelima ditinggalkan oleh nenek si yang mengatakan bahwa kakek tua selalu menyebabkan masalah Dia telah pergi untuk menemukan mereka dan menyuruh Kinmu untuk tidak berkeliaran Nenek dan yang lainnya benar-benar mengkhawatirkan Kinmu menggelengkan kepalanya dan meletakkan kopernya ke bawah Dia pergi untuk memetik beberapa daun dari kebun rempah di luar desa, lalu membuka pot di depan pintu apotecari dan meletakkan daun di dalamnya Di dalam pot, serangga kelaparan segera menyambar makanan Kinmu kemudian berjalan ke kamar apoteker dan menemukan beberapa pil semangat yang dia hancurkan dan tersebar ke pot lainnya Dia kemudian mencuci tangannya untuk memasak makan malam Panci pecah ini Raja Iblis Dutian melihat pot pecah yang menjaga serangga kecil dan sangat terkejut Pandangannya kemudian mendarat di kuali air di depan bengkel dan terkejut lagi Kuali air besar ini Yang menyapu, panci itu, dan semua harta lainnya berserakan di mana-mana Tuan Raja Iblis, berhenti berkeliaran, Anda memiliki lebih banyak lengan jadi datang dan bantu saya memasak beberapa piring Kinmu memanggilnya Ketika sinar matahari terakhir menghilang, kegelapan datang dari barat dan melonjak ke arah timur seperti banjir besar Menelan semua pegunungan di jalan dan menenggelamkan reruntuhan besar Kinmu sudah lama terbiasa dengan pemandangan ini dan tidak memperhatikannya saat dia menyajikan hidangan dengan celemek di pinggangnya Namun, Raja Iblis Dutian melihat pemandangan yang mengerikan untuk pertama kalinya Jadi dia tercengang dan tidak bisa mengatakan sepatah katapun Tepat sebelum kegelapan hendak menenggelamkan di Sebel Elderly Village Seorang penatua kurus berjalan dengan keranjang buku di punggungnya Kegelapan menyapu tepat pada saat itu dan berembus ke timur di sekitar desa Lansia cacat Kakek Tuli Kinmu terkejut dan senang Dia segera meletakkan mangkuk dan sumpitnya untuk menyambutnya Pakaian Tunarumu tua dan compang kemping Yang membuktikan bahwa dia tidak hidup dengan baik di luar Dia meletakkan keranjang bukunya dan bertanya Apakah ada makanan? Aku sudah kelaparan selama beberapa hari Makanan sudah siap Kinmu segera mencuci set mangkuk dan sumpit Tunarumu duduk dan menyesaki dirinya sendiri Mengambil nafas setelah makan 4-5 mangkuk makanan terus-menerus Kinmu menuangkan semangkuk sup lagi untuknya dan bertanya dengan bingung Kakek Tuli, di mana saja kamu hari ini Sudut-sudut mata Tuli berkedut, dan dia menggerutu, kedamaian abadi Saya pergi untuk mencari mute, tetapi saya tidak bisa melakukannya Dan saya menghabiskan semua biaya perjalanan saya sehingga saya hanya bisa menjual lukisan saya Suara tetua itu sedih ketika dia berbicara Orang-orang hari ini dengan sedih telah merosot Merosot, aku sebenarnya tidak berhasil menjual satu lukisan pun Ketika aku sangat kelaparan, aku bertemu wanita tuasi yang menyisihkan uang untukku Bahkan jika dia mengejekku untuk waktu yang lama Itu benar, jangan bicarakan hal ini dengan apoteker Pria itu selalu menertawakan saya karena tidak menghasilkan secepat mungkin dengan menjual obat-obatan Dutian Devil King menatap dengan mata terbelalak Patua ini adalah ahli terkemuka, jadi mungkinkah di ahli melukis yang telah melukis dewa pedang itu Pakar hebat macam ini benar-benar nyaris mati kelaparan Tidak bisakah dia mendapatkan uang secara paksa jika dia tidak punya uang Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis Kakek Tuli, sekarang dunia tidak damai, siapa yang akan membeli lukisan untuk kesenangan? Jika kamu kekurangan uang lain kali, kamu bisa menjualnya ke Istana Imperial Preceptor Karena Eternal Peace Imperial Preceptor pasti akan rela mengeluarkan banyak uang untuk beli mereka Tuli menggelengkan kepalanya Aku melenyapkan ribuan tentara Eternal Peace Empire Jadi jika aku pergi ke rumahnya untuk menjual lukisanku, dia pasti akan menjatuhkanku Aku tidak bisa menang melawannya Kinmu berseri-seri Kamu bisa menemukanku di Imperial Cholege, yang kumiliki hanyalah uang Aku bisa membeli semua lukisan yang telah kamu lukis Apakah ada yang tersisa di keranjang buku Kakek Tuli? Kamu bisa menjualnya kepadaku, aku akan membayarmu sekarang Aku sudah membakar semuanya, kata Div dengan acuh-ta'acuh Dimana yang lain? Apakah mereka belum kembali? Dibakar? Kinmu merasa sedih Jika Eternal Peace Imperial Preceptor ada di sini, dia pasti akan memuntahkan tiga liter darah Dia mengeluarkan secarik kertas apotecari dan yang lainnya telah tertinggal Dan Tuli membacanya sebelum berkata, tulisan tangan mereka benar-benar jelek Aku akan tidur nyenyak malam ini dan mencari mereka besok Siapa dia? Baru sekarang dia memperhatikan Raja Iblis Dutian Dan yang lainnya berkata dengan bangga, saya adalah penguasa Dutian Penguasa Dutian Tidak perlu bagi Anda untuk menghormati saya Dia benar-benar jelek, Tuli bangkit dan kembali ke kamarnya untuk tidur Aku Raja Iblis Setan dari Dutian Raja Iblis Dutian membalas dengan marah Kinmu berkata dengan niat baik Raja Iblis, kakek Tuli tidak bisa mendengar Omong kosong, dia bisa mendengarmu barusan Kinmu menjelaskan, kadang-kadang dia bisa mendengar, kadang-kadang dia tidak bisa Raja Iblis Dutian terdiam karena marah Kinmu membersihkan mangkuk dan sumpit sebelum bersiap-siap untuk tidur Raja Iblis, jangan berkeliaran di malam hari Kegelapannya sangat berbahaya Raja Iblis Dutian berkata ya berulang kali dan berpikir pada dirinya sendiri Karena tidak berani memasuki kegelapan Sekarang adalah waktu terbaik bagi saya untuk pergi Saya hanya perlu memasuki kegelapan dan saya akan bisa mengguncangnya off Lalu aku akan bisa menjadi tuan rumah upacara pengorbanan untuk memanggil tubuh sejatiku Tidak lama kemudian, Kinmu tertidur, dan dengkurannya terdengar dari kamarnya Raja Iblis Dutian berjingkat ke arah luar Patung-patung batu di empat sudut desa memancarkan cahaya redup, sehingga sekitarnya tidak terlalu suram Namun, tempat-tempat yang tidak bisa disinai oleh cahaya dari patung batu itu gelap gulita dan tidak ada yang terlihat di sana Raja Iblis Dutian dengan hati-hati datang ke pintu masuk desa dan ragu-ragu sejenak Dia mengulurkan jari ke kegelapan dan mendengar suara menggigit Menarik telapak tangannya, dia tidak bisa menahan rasa kaget Jarinya sudah menghilang, dimakan oleh sesuatu dalam kegelapan Raja Iblis Dutian mengukur lukanya, dan jantungnya sedikit bergetar Dia memeriksa, geng Nuo Didahei, siapa yang ada dalam kegelapan Keheningan datang dari kegelapan Setelah beberapa saat, sebuah suara yang terdengar seram menjawab Apu Gaoni Hen, siapa kamu sendiri? Roh Dutian Devil King tersentak, dan dia akan mengatakan sesuatu ketika sebuah suara terdengar berbicara di belakangnya Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu berbicara bahasa Iblis? Raja Iblis Dutian melihat Tunarumu yang telah muncul di belakangnya pada suatu saat, dan hatinya menegang Telinga orang Tuli ini sangat sensitif Tunggu, bukankah dia orang yang Tuli? Tuli menguap dan mengangkat kuasnya untuk menulis kata, memperbaiki, di tubuhnya sebelum kembali tidur Raja Iblis Dutian tidak bisa bergerak sama sekali Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia juga tidak bisa bersuara Pagi berikutnya, Kinmu bangun pagi untuk menyiapkan sarapan Naga Kilin membawa Baskom wajah dan meletakkannya di depan Kinmu sebelum duduk menunggu makanannya Tuli makan sampai kenyang Mewer, aku akan pergi mencari kepala desa dan sisanya untuk tahun baru Sementara kamu dan anjing besar kamu akan tinggal di sini untuk menjaga desa Kinmu memberi suara pengakuan Dragon Kilin memakan Scarlet Fire Spirit Peel sambil berbicara dengan suara rendah dan teredam Aku bukan anjing besar, aku binatang buas yang setengah naga dan setengah kilin Tuli tidak mendengarnya dan berjalan keluar dari desa Dia mengangkat kuasnya dan melukis naga di langit, lalu naik ke langit Raja Iblis Dutian masih berdiri di pintu masuk, tidak bisa bergerak Kinmu menyingkirkan mangkuk dan sumpit sambil berpikir untuk dirinya sendiri Aku ingin tahu bagaimana Iblis yang dilakukan kawan besar hari ini Aku harus membawa beberapa hadiah kepadanya Dia melihat Raja Iblis Dutian dan tersenyum sebelum berkata dengan lembut Geng Nuo didahei Hati Dutian Iblis Raja sedikit bergetar Bocah ini juga tahu Kinmu membuat kilin naga menjaga desa sementara dia menuju Dung Suppression Palace Sebelum dia bisa berjalan jauh, dia mendengar salah satu dari banyak nama Buddha Amitabha Guru Pemuja Iblis Surgawi, senang bertemu denganmu di sini Hanya karena keberuntungan ketika seseorang telah mencari jauh dan luas untukmu Tidak pernah aku mengira Biksu kecil ini akan bertemu dengan guru pemujaan di sini Seorang biarawan dengan pakaian compang camping muncul di depannya Mereka berdua heran telah bertemu satu sama lain Kinmu segera mengakui Biksu ini sebagai orang yang telah menyerang kapal harta karunnya di Eternal Peace Empire Dia telah menggunakan Junior Protector Sword untuk melukai kakinya Tetapi dia masih bisa berlari seperti terbang Bagaimana aku memanggilmu, Biksu? Kinmu tersenyum dan melihat sekeliling Ketika dia tidak menemukan Longjiaonan dan yang lainnya, dia menghela nafas lega Biksu ini jelas dikejar oleh Lonelli Mountain Ridge Road Demon Dan bertemu dengan semua jenis peristiwa malang di Great Ruins Salah satunya terpisah dari Longjiaonan dan yang lainnya Dengan dia melarikan diri dalam kepanikan, mereka bertemu di sini secara kebetulan Nama Biksu kecil dalam agama adalah Banci Biksu Banci mengangkat kepalanya ke langit Dan dua jejak air mata mengalir di pipinya ketika dia menghela nafas dengan sedih Buddha belas kasihku, pencapaian mulia dari Biksu kecil akhirnya dapat mencapai kesimpulan sukses mereka Guru Pemuja Setan Surgawi, kamu telah melakukan terlalu banyak kejahatan, jadi biarkan Biksu kecil ini mengirimmu ke jalanmu Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, Biksu, kamu bilang aku telah melakukan terlalu banyak kejahatan Tolong sebutkan satu kejahatan yang telah saya lakukan untuk membiarkan saya menerima kematian saya dengan sepenuh hati Biksu Banci memiliki niat membunuh yang menakjubkan ketika dia bergegas dengan sinar buddhanya yang bersinar terang Kamu adalah master kultus setan surgawi, dan itulah kejahatan terbesar yang telah kamu lakukan Jika ada kehidupan yang akan datang untukmu, bereinkarnasi untuk menjadi orang yang baik Sampai jumpa di video selanjutnya